Su Weng Suan sangat marah. Melihat sosok yang duduk di sofa, dia mengabaikan jaket di tangannya dan berbalik. Dia melihat ke pintu yang tertutup dan buru-buru menguncinya. Saat itulah dia merasa sedikit lega. Ketika dia berbalik lagi, Su Weng Suan sudah sedikit tenang, tetapi wajahnya masih dipenuhi ketidakpuasan. Sudah ku bilang kita hanya bisa menghubungi satu sama lain melalui telepon. Bagaimana kamu bisa datang ke rumahku? Jika orang lain mengetahuinya, kamu akan membunuhku. Su Weng Suan memandang pria berseragam kamuflase di sofa dengan perasaan tidak puas dan mengeluh. Namun, setelah mengatakan itu, Su Weng Suan sedikit terkejut. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kamu di sini, apakah misinya sudah selesai? Orang itu sudah mati. Pria berseragam kamuflase tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk di sofa dan menatap Su Weng Suan dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Melihat pria berseragam kamuflase tidak mengatakan apa-apa, Su Weng Suan berkedip. Kemudian, seolah dia memahami sesuatu, senyuman muncul di wajahnya. Tenang saja, uang jaminan 5 juta sudah ditransfer. Selama saya yakin orang itu benar-benar meninggal, sisa 5 juta akan segera saya transfer ke rekening Anda. Pria berseragam kamuflase masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Dia memandang Su Weng Suan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar di ruangan yang sunyi. Jadi, kaulah yang membayar nyawaku. Benar. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Su Weng Suan tiba-tiba membeku. Lehernya tampak menegang. Dia perlahan menoleh dan melihat sosok tergeletak di kursi santai di depan jendela dari lantai ke langit-langit di ruang tamu. Setelah memasuki ruangan, karena tampilan seragam kamuflase di sofa menarik perhatian Su Weng Suan. Su Weng Suan pada awalnya tidak menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu. Pada saat ini, ketika dia mendengar suara yang agak familiar itu, wajah Su Weng Suan dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Hao berbaring di kursi dan memandang Su Weng Suan dengan acuh-ta'acuh. Sepuluh juta untuk membeli hidupku. Aku tidak menyangka hidupku hanya bernilai sepuluh juta. Aku tidak tahu apakah aku harus kecewa atau mengira kamu buta. Namun, karena kamu sudah mengambil tindakan, tidak sopan jika tidak membalasnya. Aku akan menerimanya saja. Hem, jika hidupku hanya bernilai sepuluh juta di matamu, maka hidupmu, baiklah, bernilai satu dolar. Pada titik tertentu, koin satu yuan muncul di tangan Feng Hao, dan dia dengan lembut mengarahkannya ke seragam kamuflase di sofa. Aku akan memberimu satu yuan untuk membeli nyawanya, kata Feng Hao dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Mengangkat kepalanya, kilatan ganas muncul di matanya. Saat mata berseragam kamuflase menoleh, Su Weng Suan merasakan niat membunuh yang tak tertandingi menyelimuti dirinya. Tubuh Su Weng Suan bergetar ketika dia tanpa sadar mundur selangkah, kamu. Setelah mengatakan itu, Su Weng Suan berbalik dan berlari menuju pintu tanpa berpikir. Di tengah aura pembunuh itu, Su Weng Suan dapat merasakan bahwa pakaian kamuflase itu tidak palsu. Dia sangat ingin membunuhnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi, ketakutan akan kematian membuatnya secara naluriya ingin melarikan diri. Namun, Su Weng Suan baru saja mengambil dua langkah ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah tangan menutup mulut Su Weng Suan dengan erat. Pada saat yang sama, sebilah pedang dingin langsung menebas leher Su Weng Suan. Jejak darah muncul di leher Su Weng Suan, dan kemudian langsung meledak. Aorta dan trachea Su Weng Suan meledak pada saat bersamaan. Dengan kedutan, Su Weng Suan perlahan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Matanya terbuka lebar, dan dia mati dengan sedih. Setelah melihat Su Weng Suan jatuh ke tanah, Feng Hao melihat seragam kamuflase dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bunuh dirimu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tubuh seragam kamuflase itu sedikit bergetar, tapi pada akhirnya, senyuman pahit muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat belati dan menusukkannya ke dadanya, menembus jantungnya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Seragam kamuflase dengan lembut jatuh ke tanah, dan matanya perlahan kabur. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok Feng Hao menghilang dari ruangan. Ketika Feng Hao muncul kembali, dia sudah kembali ke vila Zhang Yi. Namun, begitu dia memasuki rumah, Feng Hao tiba-tiba membeku. Seharusnya ada tiga sosok di ruang tamu, tapi sekarang, hanya Zhang Yi dan Xiao Lei yang masih mabuk di sofa, dan Xia Silan tidak terlihat. Sudut alis Feng Hao bergerak-gerak, tetapi suara samar air mengalir datang dari arah kamar mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan sesosok tubuh cantik muncul di depan pintu kamar mandi. Rambutnya basah, tergerai di bahu, matanya agak kabur, dan wajahnya masih agak mabuk. Handuk mandi putih bersih dililitkan di dadanya, dan dadanya yang gagah setengah tersembunyi. Jejak air perlahan menetes dari ujung rambutnya, mengenai lembut daging dadanya, menimbulkan sedikit riak. Untuk sesaat, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Pada saat yang sama Feng Hao melihat Xia Silan, Xia Silan juga melihat Feng Hao di pintu. Melihat Feng Hao, wajah mabuk Xia Silan menunjukkan sedikit pesona. Matanya seperti bunga persik, dan dia menatap Feng Hao dengan mata berair. Sentuhan pesona genit itu sungguh memabukkan. Sudut mulut Xia Silan tersenyum, dan dia mengangkat kakinya untuk berjalan menuju Feng Hao. Namun, saat dia mengambil langkah, Xia Silan tiba-tiba menginjak sudut handuk mandi. Mungkin karena mabuk, handuk mandi di tubuh Xia Silan diikat miring hingga menyebabkan salah satu sudutnya jatuh ke tanah. Xia Silan menginjaknya, dan tubuhnya segera menjadi tidak stabil. Seluruh tubuhnya terjatuh ke depan, dan di saat yang sama, handuk mandi di tubuhnya berserakan seperti ribuan bunga bertebaran. Xia Silan berteriak ketakutan, dan saat dia akan jatuh ke tanah, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Xia Silan hampir secara naluriah meraih rumput penyelamat nyawa, dan tangannya memeluk erat sosok di depannya. Feng Hao, yang tiba-tiba muncul di depan Xia Silan, langsung dipeluk. Setelah memeluk sosok itu dan menstabilkan dirinya, seluruh tubuh Xia Silan menjadi rileks. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao, yang dipeluk olehnya. Xia Silan berkedip, hanya untuk melihat Feng Hao menatap kosong padanya. Xia Silan dengan penasaran mengikuti pandangan Feng Hao dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa handuk mandi yang semula melilit tubuhnya telah lama menghilang. Pada saat ini, dadanya yang bulat sempurna menempel kuat di dada Feng Hao, menyebabkan gelombang melonjak. Wajah Xia Silan langsung memerah, dan wajahnya yang awalnya sedikit mabuk kini semerah apel, halus dan menawan. Xia Silan berhenti sejenak, tetapi tidak menghalangi tatapan kagum Feng Hao. Sebaliknya, dia dengan berani mengangkat kepalanya, dan menatap Feng Hao dengan mata berair. Bibir merahnya yang sedikit mabuk melontarkan kata-kata lembab ke arah Feng Hao. Aku, apakah aku cantik? Tatapan Feng Hao beralih dari sepasang ombak yang begelombang, dan menatap mata besar Xia Silan yang berair, serta bibir merahnya yang sedikit terbuka, di mana sedikit warna merah jambu terlihat samar-samar. Nafas Feng Hao mulai bertambah cepat, dan pada saat ini, sepertinya dia tidak perlu lagi mengatakan apapun. Feng Hao tiba-tiba menggendong tubuh telanjang Xia Silan di pinggangnya, lalu berjalan dengan langkah besar menuju kamarnya. Membuka pintu, Feng Hao melemparkan Xia Silan ke tempat tidur, dan kemudian dengan ganas menerkamnya seperti serigala lapar. Feng Hao menekan tubuh lembut Xia Silan, dan bibir keringnya langsung menempel ke bibir merah lembut Xia Silan. Lidahnya langsung membuka giginya yang terkatup ringan, dan langsung masuk ke tengah, terjerat dengan noda merah jambu itu. Tangan Feng Hao juga menjelajahi seluruh tubuh Xia Silan, dan rangsangan dari atas ke bawah menyebabkan mata Xia Silan menjadi lembab. Nafas Feng Hao menjadi semakin tergesa-gesa, dan setelah tangannya menjelajahi seluruh tubuh Xia Silan, dia akhirnya mulai menyerang dua bagian penting itu. Tapi saat Feng Hao hendak menyerang, tangan Xia Silan tiba-tiba meraih tangan Feng Hao yang berkeliaran. Xia Silan mencoba yang terbaik untuk mendorong bibir Feng Hao menjauh, dan terengah-engah saat dia melihat mata merah Feng Hao, dan dengan lembut tersentak tunggu, tunggu. Xia Silan terengah-engah sebentar, lalu menatap wajah Feng Hao, biarkan aku memelukmu dulu. Feng Hao sedikit terkejut. Pada saat kritis ini, bagaimana dia bisa berhenti? Tapi dia menundukkan kepalanya untuk melihat Xia Silan di atasnya, dan wajah lembut itu. Feng Hao mengangguk, dan perlahan menarik kembali tangannya yang hendak menyerang, dan perlahan memeluk Xia Silan. Pada saat yang sama, tangan Xia Silan juga memeluk Feng Hao dengan erat, dan kepalanya bersandar erat di dada Feng Hao. Begitu hangat, pelukan ini, dan sangat aman, seolah-olah selama dia berada dalam pelukan ini, dia akan berada di tempat teraman di dunia, bagus sekali. Wajah Xia Silan menunjukkan senyuman bahagia. Jika dia bisa berpelukan seperti ini selama sisa hidupnya, itu tidak buruk. 3072 Merasakan nafas cepat orang dipelukannya, aroma seperti anggrek membuat mata Feng Hao sedikit memerah. King Wu Rasa posesif, tanpa peringatan, memenuhi tubuh dan pikirannya, membuatnya tak mampu melepaskan diri. Dia telah berada di bumi cukup lama, dan dia pernah bingung dengan Xia Silan, yang persis sama dengan King Wu di benua Tian Wu. Dia tidak tahu apakah Xia Silan adalah istrinya, King Wu. Tapi karena mereka sudah ada di sini, mereka harus mengambil tindakan saat mereka datang. Karena takdir mengizinkan mereka bertemu, itu berarti ada ikatan yang tidak bisa dipatahkan di antara mereka. Feng Hao, aku, mencintaimu. Rona merah di wajah Xia Silan menjadi lebih intens, seperti apel merah matang. Dia memeluk Feng Hao erat-erat, kakinya berputar, seolah ingin menyatukan dirinya ke dalam tubuh Feng Hao. Mendengar kata-kata Xia Silan, seluruh tubuh Feng Hao bergetar. Keinginan di matanya juga surut seperti air pasang. Iya, Xia Silan bukanlah King Wu. Meskipun penampilan mereka sama, hati mereka sangat berbeda. Meskipun Xia Silan telah jatuh cinta padanya dan baik hati seperti King Wu, dia pernah mengira bahwa Xia Silan adalah King Wu. Tapi perasaan Xia Silan yang sebenarnya barusan membuat Feng Hao sadar. Pada akhirnya, Xia Silan bukanlah King Wu. Jika dia adalah King Wu, dia tidak akan berhenti bertanya. Dia akan bersenang-senang bersamanya dan menghilangkan rasa sakit karena menjadi serupa begitu lama. Tapi dia hanya memiliki wajah dan tubuh yang sama dengan King Wu. Jiwanya bukanlah King Wu. Feng Hao telah melihat video di internet. Jika Anda mencintai seseorang, mungkin Anda mencintai jiwanya, dan dia selalu memperlakukannya sebagai King Wu. Ini sangat tidak adil bagi Xia Silan. Feng Hao. Tangan ramping Xia Silan menggosok punggung Feng Hao bola balik. Aroma maskulin yang menyerang hidungnya membuat dirinya yang sudah sedikit mabuk semakin bingung. Namun kemudian Feng Hao melonggarkan cengkramannya. Hao? Aku. Tubuh halus Xia Silan bergetar. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao, yang matanya sedalam lautan. Tidak ada lagi nafsu di matanya. Dia tidak mencintaiku. Tanpa peringatan apapun, Xia Silan merasakan hawa dingin sedingin es, menyebabkan tubuh halusnya bergetar. Maaf, Silan, menurutku. Aku harus pergi. Feng Hao mengambil handuk dan menyampirkannya ke tubuh Xia Silan, menyebabkan wajah Xia Silan menjadi pucat. Tanpa ragu-ragu, bahkan sebelum Xia Silan bisa memeluknya, sosok Feng Hao sudah menghilang dari ruangan. Feng Hao? Hu? Pikiran Xia Silan menjadi kosong, dia sama sekali tidak bisa bereaksi. Dia hanya mengatakan, aku mencintaimu, mengungkapkan perasaannya padanya. Namun, bukankah akibatnya mereka harus berbagi ranjang yang sama, menjadi pasangan tanpa nama? Dia telah menyelamatkan ayahnya dan seluruh grup Xia. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi wanitanya selama sisa hidupnya. Terlebih lagi, semua yang dia tunjukkan dengan jelas menunjukkan bahwa dia memiliki cinta yang tak terpisahkan padanya. Tapi barusan, dia meminta maaf padanya. Xia Silan merasakan kehilangan saat dia pingsan di luar kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. Pagi selanjutnya. Di vila Zhang Yi, Xiao Lei dan Zhang Yi terbangun dalam keadaan linglung dan menemukan bahwa mereka ditutupi selimut. Memikirkan bagaimana mereka melihat Feng Hao kembali tadi malam saat mereka mabuk. Semburat merah muncul di wajah kedua wanita itu. Mereka merasa pasti Feng Hao, orang jahat itu, yang menutupinya. Dong Dong. Saat ini, suara datang dari tangga. Kedua wanita itu menoleh dengan ekspresi gembira dan tanpa sadar berkata, Feng. Tapi saat kata-kata itu hendak keluar dari mulut mereka, mereka melihat wajah kuyus Xia Silan. Dia telah menggambar matanya tetapi masih tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawahnya. Itu sama sekali bukan Feng Hao. Ada apa? Silan. Zhang Yi sedikit mengernyit, kondisi mental Xia Silan jelas tidak baik. Dia dengan cemas berkata, apakah penyakit paman Xia kambuh lagi? Xia Silan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, bukan apa-apa. Aku hanya mengalami mimpi buruk tadi malam dan tidak bisa tidur nyenyak. Apakah begitu? Zhang Yi dan Xiao Lei dengan curiga memandang Xia Silan. Sebagai wanita, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui keadaan Xia Silan, jelas dia sedang bermasalah. Itu sama sekali bukan mimpi buruk. Apakah Feng Hao mengganggumu? Xiaolei dengan marah meletakkan tangannya di pinggulnya dan berteriak ke arah atas vila, Feng Hao, turunlah bersamaku. Suster Xiaolei. Tubuh halus Xia Silan sedikit bergetar, jejak kesedihan melintas di matanya, dan dia dengan lembut berkata, Feng Hao pergi tadi malam, mungkin. Dia tidak akan pernah melihatku lagi. Ah. Mata Zhang Yi membelalak, dia berlari ke atas dan membuka pintu kamar Feng Hao. Dia menemukan bahwa semua yang ada di dalamnya sangat bersih, Xiao Hei dan Xiao Qiu Qiu juga telah hilang. Seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Rasa kehilangan pun memenuhi hati Zhang Yi tanpa peringatan. Xiaolei juga tidak percaya. Bagaimana mungkin Feng Hao, yang menolak pergi, pergi begitu saja. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Apa yang terjadi semalam? Xiaolei menatap Xia Silan. Xia Silan dengan ringan menggigit bibirnya, air mata mengalir, dan dia tersedak, aku, aku mengaku padanya, kenapa, kenapa aku pergi, terutama karena dia tidak pergi. Aku bisa. Aku tidak cinta, aku sungguh tidak cinta tidak mencintainya. Hiks-hiks. Xiaolei memandang Xia Silan dengan heran, melangkah maju dan memeluk Xia Silan, dan dengan lembut berkata, Jangan menangis, Silan, Feng Hao. Dia bajingan, aku pasti akan membantumu menemukannya, dan kemudian aku akan menghajarnya untukmu. Xiaolei menghiburnya, dia percaya bahwa selama Feng Hao tidak meninggalkan bumi, dia dapat menggunakan kekuatan negara untuk menemukannya, bahkan jika dia harus menggali tiga kaki di bawah tanah untuk menemukannya. Kemudian, dia memandang Xia Silan, dengan ringan mengerucutkan bibirnya, dan berbisik di dalam hatinya, aku sangat iri padamu, kamu memiliki keberanian untuk mengaku padanya, aku juga ingin. Tapi aku tahu, kita semua adalah manusia, bagaimana kita bisa. Jadilah layak untuknya. Xiao Qiu-Qiu, saat kamu datang bersama Xiao Hei, apakah susunan teleportasinya ditutup? Di puncak bumi, China X-Z, Gunung Everest tertutup es dan salju, tebingnya terjal, angin kencang, dan udara tipis membuat tempat ini tak bernyawa. Namun, di puncak bumi yang tidak dapat ditaklukkan oleh orang biasa, juga tidak dapat tinggal lama, seorang pemuda berpakaian santai dengan kemeja lengan pendek dan dua hewan yang tampak seperti kucing dan anjing telah menginap sepanjang malam. Mereka adalah Feng Hao, dewa binatang Xiao Qiu-Qiu, dan naga hitam Xiao Hei yang telah meninggalkan Shanghai. Mendengus. Xiao Hei menghembuskan dua hembusan udara putih dari lubang hidungnya, dan saat ia hendak meregang dan menguap, Feng Hao mengerutkan kening dan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa gunung itu berbahaya? Kamu menguap, dan jika terjadi longsoran salju, apakah Anda akan pergi dan melawannya? Anda benar-benar membuat masalah bagi saya. Apakah kamu mendengar itu? Jangan menimbulkan masalah bagi dewa binatang ini. Xiao Qiu-Qiu tidak lupa untuk memelototi Xiao Hei, yang menundukkan kepalanya karena sedih, menyedihkan seperti yang bisa dibayangkan, dan sangat berbeda dari naga hitam di film, Pertempuran Dewa Kuno. Melolong. Xiao Hei menutup mulutnya dengan cakarnya dan memandang Feng Hao dengan takut-takut. Di sisi lain, dewa binatang memutar matanya. Xiao Qiu-Qiu berjalan ke kaki Feng Hao dan berkata dengan nada mengjilat, portal teleportasi harus ditutup, mengapa kita tidak kembali? Sangat enak di bumi, ada begitu banyak makanan enak untuk dimakan, dan payudara lembut untuk dibohongi aktif, dan kita bisa syuting film pada saat yang sama. Ini jauh lebih menyenangkan daripada Tian Wu. Setelah tinggal di Huaxia begitu lama, dewa binatang telah benar-benar jatuh cinta pada tempat ini, jadi bagaimana dia bisa rela pergi? Menurut pendapatnya, pertanyaan tiba-tiba Kin Yu tentang portal teleportasi pasti karena dia sedang memikirkan cara untuk pergi. Sialan, sebaiknya aku tidak ditemukan oleh orang ini, kalau tidak, di mana aku bisa menemukan hari-hari indah. Berkelahi dan membunuh itu terlalu membosankan. Meskipun Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan di ruang Tuhan, semuanya disulap, kesenangan apa yang bisa didapat. Di sisi lain, bumi sungguh menakjubkan. Kau terjatuh, dewa binatang. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. He he, bagaimana bisa? Kalau bukan karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan supernaturalku di sini, aku ingin berubah menjadi pria tampan dan menjadi aktor terbaik sepertimu. Xiao Qiuquiu tertawa, kamu tidak bisa mengatakan bahwa menjadi aktor terbaik adalah sebuah kegagalan. Maknanya jelas, jika Feng Hao mengatakan bahwa itu telah jatuh, bukankah status aktor terbaik box office Feng Hao akan semakin jatuh? Aku tidak berpikir untuk pergi untuk saat ini, apa yang membuatmu gugup? Feng Hao melihat ke timur, melamun. Di negara huaksia kuno itu, King Wu, Johan of Arc, dan orang-orang seperti Le Xin telah muncul. Menurutnya, hal ini jelas tidak sesederhana sebuah kebetulan. Karena portal teleportasi ditutup, dan dia tidak tahu jalan pulang, dia hanya akan menganggapnya sebagai liburan di bumi. Gunung Everest menunjuk ke langit, dan salju menderu-deru, tetapi tidak ada kepingan salju yang jatuh dalam jarak beberapa meter di sekitar Feng Hao. Dia duduk bersila di tanah, menyerap gumpalan gas ungu yang lahir setelah matahari terbit. Gas ungu ini memiliki efek ajaib, memungkinkan tubuhnya memulihkan sedikit energi. Xiao Qiukiu, Xiao Hei, dunia ini mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Gas ungu ini sangat bermanfaat bagi Anda dan saya. Saya tidak percaya tidak ada kultifator di bumi. Feng Hao tiba-tiba memikirkan hal ini dan memandang Xiao Qiukiu dan Xiao Hei. Hem, itu sangat mungkin. Xiao Qiukiu memikirkannya dengan hati-hati dan setuju, tapi tak lama kemudian senyuman jahat muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika ada, jika mereka menyinggung dewa ini, aku akan membunuh mereka dengan tamparan. Mengaum. Niat membunuh muncul di mata Xiao Hei, dan tanpa sadar dia meraung. Tiba-tiba, gunung Everest mulai berguncang tanpa peringatan, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Potongan salju putih bersih yang tak terhitung jumlahnya pecah dari pegunungan dan meluncur ke bawah. Salju longsor. Longsoran salju yang sangat besar. Longsoran salju terbesar dalam sejarah akan segera terjadi. Gemuru gelombang. Samar-samar, bumi mulai berguncang, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Xiao Hei, apa yang kamu lakukan? Feng Hao tanpa sadar menggigil. Dia tidak punya cara untuk menghentikan longsoran salju yang terjadi sekarang. Dibatasi oleh hukum tertentu di bumi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan lengan kilin, kecepatan naga hijau, tubuh kura-kura hitam, dan sayap burung vermilion. Namun hal ini tidak ada gunanya saat menghadapi longsoran salju. Dasar idiot, kamu membuat marah dewa ini. Melihat pemandangan ini, Xiao Kiu Kiu hampir pingsan. Sebagai dewa binatang, ia telah membunuh lebih dari beberapa makhluk hidup. Tapi ini adalah bumi. Dengan kemampuannya, yang terbaik adalah tidak melawan senjata negara. Hulu ledak nuklir itu sudah setara dengan kemampuan para ahli di alam seni bela diri langit. Jika memang ingin menghadapinya, meski tidak berakibat fatal, pasti akan merepotkan. Feng Hao mau tidak mau menendang Xiao Hei dan berkata, tunggu apa lagi? Cepat ubah dan blokir longsoran salju untukku. Xiao Hei sedikit takut setelah dipelototi oleh Feng Hao. Ia langsung melompat turun dari gunung Everest. Kemudian, dengan kilatan cahaya hitam, seekor naga hitam besar dengan ukuran tubuh 300 meter muncul di tengah longsoran salju. Pada saat yang sama, di pusat komando Huaksia, serangkaian alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Layar lebar tiba-tiba beralih ke satelit pemantau gunung Everest. Gambar seorang pemuda berkemeja lengan pendek dan seekor anjing berdiri di gunung Everest langsung muncul di layar lebar di pusat komando. Ketua Ini Seorang mayor tiba-tiba berdiri dan menatap dengan kaget ke arah ketua yang berdiri di tengah aula dengan jenderal bintang di bahunya. Ini terlalu mengejutkan. Seorang pria dan seekor anjing sebenarnya sedang berdiri di puncak gunung Everest tanpa peralatan pendakian apapun. Orang biasa pasti tidak akan mampu bertahan dalam keadaan seperti itu, apalagi ada seekor anjing. Melapor kepada Chief, dalam jarak 5.321 meter dari gunung Everest, seekor naga telah muncul, dipastikan sebagai totem Huaksia, naga. Apa Ketua Gemetar saat dia menatap gambar yang diperbesar di tengah layar lebar. Itu sebenarnya adalah naga hitam bercakar lima. Panjangnya ratusan meter dan menempel di gunung Everest, seolah menghalangi sesuatu. Melaporkan, ini longsoran salju. Longsoran salju yang sangat besar. Panggilan darurat dari Sisi, meminta bantuan. Melaporkan. Serangkaian laporan penting terdengar satu demi satu. Kepala Departemen Komando Operasi mengerutkan kening, matanya tidak pernah lepas dari layar lebar. Itu adalah totem Huaksia. Ia mencegah segala sesuatu terjadi. Ini akan baik-baik saja. Suasana hati sang ketua sangat berat. Negara ini memiliki satelit yang terus memantau pergerakan gunung Everest untuk mencegah bencana alam besar. Tanpa diduga, hal itu terjadi tanpa peringatan apapun hari ini. Ketua Ketua memanggil. Saat itu, seorang kapten berseragam berlari membawa telepon. Ketua mengambil telepon dan mengangguk. Ia aktifkan tanggap darurat tingkat 1. Suruh militer ditempatkan di Sisi untuk segera bertindak dan melindungi nyawa dan harta benda masyarakat sebanyak mungkin. Kepala Biro, yang memanggul Jendral Bintang, berkeringat dingin. Baru saja, dia menerima perintah untuk mengunci lingkungan sekitar gunung Everest dan melarang satelit sipil mengambil gambar apa yang terjadi di sana. Pada saat yang sama, hal itu juga untuk melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Sepertinya Ketua juga memperhatikan naga itu. Tunggu. Tiba-tiba, Jendral Bintang di bahunya bergetar. Dia menatap naga hitam besar di layar dan pemuda berpakaian kasual. Dia berteriak tanpa sadar, bukankah itu naga hitam dari Perang Dewa Kuno dan Kaisar Kuning Suanyuan? Apa? 3073. Ya, Tuan, itu benar-benar naga hitam dari Perang Para Dewa Kuno dan Kaisar Kuning Suanyuan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Ini terlalu mengejutkan. Naga hitam dari film telah keluar. Bukankah itu efek khusus? Aku tahu itu. Tingkat efek khusus di negara kita jauh dari Hollywood. Realisme film itu sempurna. Jadi naga hitam benar-benar ada. Tapi bagaimana dengan Ciyu? Di mana dia? Terjadi keributan di ruang komando. Semua petugas tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Untuk mendeskripsikannya dalam novel, pikiran mereka kosong. Sebagai penanggung jawab pusat komando pertempuran, Lieutenant General Tang Suang Long juga tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Feng Hao di tengah layar dan memerintahkan, pergi dan cari tahu informasi tentang aktor yang memerankan Kaisar Kuning Suanyuan. Ya Pak. Petugas berpangkat Lieutenant itu segera memberi hormat dan memerintahkan untuk menyelidiki berkas Feng Hao. Nama, Feng Hao. Usia, 22. Jenis kelamin, laki-laki. Tempat asal, Cina. Pesta, tidak ada. Selain itu, tidak ada informasi lain. Bahkan di mana ia dilahirkan, dari mana asalnya, atau bahkan nomor identitasnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Namun, Lieutenant masih menemukan informasi orang-orang yang terkait dengan Feng Hao melalui Skynet. Informasi Zhang Yi, Xiao Lei, Liu Xiao Fei, Xia Silan, dan lainnya muncul di Skynet. Selain itu, berbagai garis yang berpotongan dengan jelas menguraikan jaringan Feng Hao. Anak ini, kenapa ada wanita di sekitarnya? Mulut Lieutenant General Tang Suang Long bergerak-gerak. Dia kemudian memerintahkan, segera hubungi orang-orang ini di jaringan Feng Hao. Tunggu. Tiba-tiba, saat jaringan Feng Hao diuraikan, informasi Xiao Lei muncul di Skynet. Dia adalah cucu seorang pejabat senior di negara tersebut. Dia bekerja di organisasi khusus dan ditugaskan untuk menemukan peretas dengan nama Sandy Black Shadow. Status misi selesai. Bayangan hitam dipastikan sebagai Feng Hao. Informasi pribadi diklasifikasikan sebagai SSS. His. Tang Suang Long terkejut. Bahkan Skynet tidak dapat mencatat informasi tentang Feng Hao. Sepertinya Presiden dan Perdana Menteri tahu segalanya tentang dia. Tingkat SSS. Hanya para jenderal dan komisi militer pusat yang memenuhi syarat untuk mengetahui informasi rahasia ini. Bahkan Lieutenant General Tang Suang Long tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kaisar Kuning, Suanyuan, memiliki latar belakang yang kuat. Dia bukan hanya aktor terbaik baru, tapi dia juga berada di puncak Gunung Efres bersama Naga Hitam. Sepertinya dia berasal dari klan Budidaya. Mata Tang Suang Long tiba-tiba bersinar terang saat dia mengutuk dalam hati. Mungkinkah orang-orang ini akan kembali? Apakah Anda akan menantang keuntungan negara? Jejak niat membunuh tiba-tiba muncul di kedalaman mata Lieutenant General. Di Huaxia dan negara-negara lain di dunia, kekuasaan bukanlah apa yang dipahami orang awam. Faktanya, ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Kalaupun terjadi sesekali, hal itu akan disembunyikan oleh pemerintah. Ini adalah kesepakatan antara mereka dan negara. Mereka adalah kultifator yang sudah ada sejak zaman kuno. Mereka adalah sekelompok manusia kuat yang berdiri di atas manusia biasa. Kekuatan mereka hampir setara dengan Superman dan Captain America di film-film Bangsa M. Pahlawan super seperti Hult. Tentu saja, orang-orang ini dimasukkan ke dalam SHIELD, yang awalnya merupakan rahasia yang tidak diketahui. Namun di luar dugaan, Bangsa M justru berani menjadikan SHIELD menjadi film spesial efek Hollywood. Hal ini mengejutkan para petinggi di banyak negara. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik SHIELD yang sebenarnya tidak berpartisipasi dalam film tersebut, mereka juga menghela nafas lega. Lagi pula, tidak ada yang menganggap serius film. Sama seperti bagaimana, War of the Ancients menjadi juara box office global di Tiongkok, tidak ada yang akan percaya bahwa naga hitam, Kaisar Suanyuan, dan Chiyou benar-benar ada. Tapi sekarang, Tang Suanglong dengan jelas mengetahui bahwa naga hitam itu nyata. Feng Hao benar-benar memiliki kekuatan seorang kultifator dan tidak takut dengan dingin dan rendahnya oksigen di puncak bumi. Bahkan Kiyu-Kiyu berbulu di samping Feng Hao baik-baik saja. Suara mendesing. Mereka pastinya dari klan kultifator. Tampaknya grup naga Huaxia juga mengetahui tentang masalah ini. Tang Suanglong tertawa getir. Masalah ini bukan lagi tanggung jawabnya. Itu sudah melampaui kemampuannya. Tentu saja. Jika negara membutuhkan dia untuk mengambil tindakan terhadap para penggarap yang melanggar perjanjian, dia akan memberikan perintah untuk melepaskan tembakan. Memikirkan hal ini, tubuh Tang Suanglong melonjak dengan niat membunuh dan ketajaman yang kuat. Pada saat yang sama, para petinggi organisasi misterius Huaxia juga menyaksikan semua yang terjadi di Gunung Efres. Para petinggi ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih dengan wajah kemerahan. Temperamen mereka lebih seperti kultifator yang bijak. Beberapa pemuda berdiri di ruangan itu dengan senyum jahat di wajah mereka. Mereka bermain api di tangan, dan ada pula yang bermain bola air. Beberapa dari mereka bahkan melayang di dalam ruangan, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bangga dan menyendiri di wajah mereka. Mereka, hanyalah bagian dari organisasi misterius Huaxia. Mereka adalah sekelompok mutan yang tidak akan dihubungi oleh orang biasa. Dan orang-orang tua ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi inti di Huaxia. Mereka adalah para penggarap yang telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Huaxia. Mereka semua adalah keluarga super dari berbagai provinsi dan kota di Huaxia. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua dengan alis terkulai bertanya dengan suara rendah. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Kami pernah melihat naga hitam ini di film sebelumnya. Saya yakin kru perang para dewa kuno mengetahui segalanya. Kirim seseorang untuk menghubungi kru dan menyelidiki semuanya. Menurut informasi resmi, aktor yang berperan sebagai Kaisar Kuning, Feng Hao, tampaknya adalah peretas bayangan. Namun, informasi tersebut sangat rahasia dan dilindungi oleh pemerintah pusat. Tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan dengan dia. Namun, sebagai mutan yang melampaui manusia biasa, kemunculannya di Gunung Everest dan bahkan menyebabkan longsoran salju yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melewati batas. Dia harus ditangkap, dikurung di penjara mutan, dan dilepaskan ke luar angkasa. Segala macam suara terdengar di ruangan itu. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk segera mengirim seseorang ke Gunung Everest untuk menangkap Feng Hao. Mereka akan mengeluarkan peringatan dengan tingkat bahaya tertinggi yang disebut Operasi Skynet. Peringatan ini juga dikirimkan ke pusat komando melalui pemerintah pusat. Itu sudah berada di wilayah militer XZ, bekerja sama dengan tim naga organisasi misterius. Suara mendesing. Pada saat yang sama, terdapat penerbangan langsung dari ibu kota tingkat pertama Huaxia, Provinsi Gede, dan tempat-tempat utama lainnya ke Tibet. Tidak banyak orang yang menaiki penerbangan ini, namun tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Orang-orang ini adalah elit kota pada siang hari. Setelah menerima misi organisasi, mereka menjadi mutan dari tim naga. Mereka sangat kuat. Untuk menangkap pelaku yang menyebabkan longsor besar di Tibet, Feng Hao, orang-orang ini telah mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, kepala suku juga telah mengeluarkan perintah untuk tidak menimbulkan terlalu banyak keributan dan terutama membujo Feng Hao. Jika Feng Hao bersikeras melakukan sesuatu sesuai keinginannya, mereka akan dengan paksa menekannya. Namun, di puncak bumi di Tibet, Feng Hao tercengang. Ia tidak menyangka bahwa berjalan-jalan di puncak bumi dan menyerap gumpalan gas ungu pada sudut terdekat dengan matahari akan menyebabkan situasi seperti itu. Itu di luar dugaannya. Dasar bodoh, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini untukku, jangan ikuti aku di masa depan. Kamu benar-benar menyebabkan masalah bagiku. Ini bagus sekarang. Dewa binatang sangat marah hingga terasa gatal. Lupakan saja, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sekarang, kita hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk melawan. Saat momentum longsoran salju menghilang, kamu bisa menghirup udara dingin dan membekukan segalanya dalam jarak seribu mil. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Pada saat ini, Little Black, yang telah menjelma menjadi naga hitam, melingkar di pegunungan Gunung Efres, menghalangi longsoran salju. Bola kecil itu juga bersiap menggunakan kekuatan magis dewa binatang untuk menutup pegunungan bersalju yang runtuh. Namun, saat ini, beberapa jet tempur terbang melintasi pegunungan dan melewatinya. Pada saat yang sama, pasukan tanggap darurat ditempatkan di kaki Gunung Efres. Segala jenis bom dimuat, dan sepertinya perang akan segera pecah. Apa-apaan ini, idiot, kita sudah selesai, bola kecil itu hampir memuntahkan darah. Itu telah menyebabkan keributan yang sangat besar. Bagaimana caranya menjadi aktor terbaik di masa depan? Feng Hao juga sedikit mengernyit. Apakah para pejabat di bumi akan menindas mereka? Mungkinkah mereka terlalu menonjolkan diri? Namun, Huff, jika mereka ingin menghadapinya, selama itu bukan hulu ledak nuklir yang merusak, kura-kura hitam dapat memblokir semuanya. Dengan Vermillion Bertwings, berapa kecepatan jet tempur? Terlebih lagi, selama mereka ingin pergi, dapatkah pasukan manusia menghentikan mereka? Saya ingin melihat apa yang akan kalian lakukan. Feng Hao tidak takut sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung. Tapi, segera, matanya menyipit. Dia merasakan aura beberapa penggarap menyebar dari lereng gunung. Aura para kultifator. Benar-benar ada kultifator di bumi. Mungkin, saya bisa mempelajari beberapa rahasia dari mereka. Mungkin itu ada hubungannya dengan kedatangan saya ke bumi. Mungkin saya bisa menemukan cara untuk pergi. Feng Hao menyipitkan matanya dan berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung, menunggu kedatangan para pembudidaya yang kuat ini. 3074 Haha, beberapa semut telah muncul, masing-masing dari mereka sangat sombong. Dewa binatang merasakannya sejenak dan tidak bisa menahan cibiran. Ketika orang-orang itu muncul, masing-masing dari mereka melepaskan aurannya tanpa syarat. Sikap mereka yang mengesankan seperti pelangi, sangat megah, dan juga bermaksud mengintimidasi mereka. Little Black telah memblokir longsoran salju. Kamu segel dirimu di dalam es terlebih dahulu. Feng Hao memandangi gunung yang berguncang yang perlahan melemah dan memberi perintah. Dengan kerja sama Little Black dan Little Ball, krisis longsoran salju ini pasti akan teratasi. Mem. Bola kecil melihat ke arah-aura itu dan dengan sebuah lompatan, langsung melompat ke udara. Tanpa memperlihatkan wujud aslinya, ia membuka mulutnya dan menghela nafas. Seketika, suhu yang bahkan lebih rendah dari suhu di puncak gunung Everest muncul dan dengan cepat membekukan retakan es. Prediksi Feng Hao tidak salah. Bencana longsoran salju yang cukup menimbulkan kehancuran besar dengan mudah diselesaikan dengan kerja sama Little Black dan Little Ball. Tapi, apa maksud dari pasukan bergerak yang menyerbu bersama para penggarap asli bumi ini? Apakah mereka di sini untuk mencari masalah? Rasa dingin juga muncul di mata Feng Hao. Bahkan suhu ruangan ini turun beberapa derajat. Saat ini, lima orang muncul dari gunung Everest. Semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik berusia sekitar 30 tahun, dan sudut mulut mereka melengkung membentuk cibiran. Ha, sebenarnya ada petani liar sekarang. Jarang sekali. Iya, sekarang negara telah mencapai kesepakatan dengan kami, keluarga kultifator. Selama kami tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas, kami dapat diberikan hak istimewa. Huff, jika bukan karena perkembangan negara yang pesat, hak untuk berbicara mungkin ada pada kita para petani. Sayangnya, negara ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga kita hanya bisa melihat ke belakang. Kelima orang ini sama sekali tidak menganggap serius Feng Hao dan bola kecil. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada pegunungan di belakang Feng Hao, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mata mereka melotot seperti kacang kenari. Itu, itu naga. Ya Tuhan, bukankah itu naga hitam di film, Battle of the Ancient Gods? Mata indah kedua kultifator wanita itu melebar. Mereka mengucek mata, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Sebagai seorang kultifator, mereka secara alami mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Tapi, mereka belum pernah melakukan kontak dengan naga sungguhan. Naga hitam dalam film itu hanyalah efek khusus. Film sialan itu bukan efek khusus, itu nyata. Begitu pertempuran kuno para dewa dirilis, ditambah dengan cuplikan yang beredar di internet, penjualan box office melonjak. Mereka yang telah menonton film tersebut juga memberikan ulasan bintang lima di Douban. Semua komentar memuji efek khusus Tiongkok karena lebih realistis daripada efek Hollywood. Sebelumnya, ketika mereka melihatnya, mereka juga kaget. Tidak mungkin hal-hal ini berkembang sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Efek khusus tersebut secara langsung menghancurkan negara M. Banyak orang merasa bangga dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang di bioskop, bersorak untuk para pemeran pertempuran para dewa kuno. Tapi saat ini, naga hitam itu berada tepat di depan mereka. Panjangnya seratus kaki, dan kumisnya berkibar tertiup angin seperti tentakel raksasa. Sepasang mata naganya juga menatap mereka. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini terlalu kuat. Di saat yang sama, mereka juga memahami bahwa ini sama sekali bukan film. Ini nyata, naga hitam itu benar-benar ada. Legenda kuno yang dicatat oleh sekte tersebut adalah benar. Tiongkok memang memiliki naga di masa lalu. Kita semua adalah keturunan naga. Para kultifator tenggelam dalam kegembiraan mereka, sama sekali melupakan tujuan perjalanan mereka. Bahkan Feng Hao dan Xiao Qiukyu melihat kelima orang ini dengan ekspresi tercengang. Ekspresi mereka juga jelek. Blakey itu, bukankah dia seekor naga? Apakah kamu perlu begitu terkejut? Dia adalah dewa, dan bola kecil adalah dewa binatang. Mereka lah yang seharusnya membuat Anda terkejut. Dan bukan orang yang hanya tahu cara menimbulkan masalah. Feng Hao berkata dengan tidak senang, targetmu adalah naga itu. Iya. Mereka berlima menganggup tanpa berkedip. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Feng Hao bertanya lagi, memancarkan aura kaisar kuning suanyuan dari film tersebut. Saat ini, dia tampak seperti seorang kaisar yang berpatroli di dunia. Hei hei, hanya seorang kultifator kecil. Saya pikir target kami adalah Anda, tetapi sekarang tampaknya organisasi tersebut telah mengerahkan begitu banyak kekuatan untuk naga hitam ini. Iya Tuhan, dia adalah Totem Tiongkok. Kultifator muda yang tampaknya menjadi pemimpin berkata dengan tatapan bingung. Mereka tiba-tiba menerima perintah dan tidak memiliki rencana pertempuran yang rincin. Karena mereka semua adalah kultifator, mereka lebih tahan terhadap dingin dibandingkan mutan, jadi mereka datang sebagai garda depan. Sekarang setelah mereka melihat naga hitam, mereka secara alami berpikir bahwa sesuatu yang dapat membuat para pejabat memobilisasi begitu banyak kekuatan pasti karena Totem Tiongkok, naga, telah muncul. Bola kecil, apa kamu melihatnya? Percuma saja menjadi aktor terbaik. Orang-orang ini bahkan tidak mengenalku, jadi jangan berpikir untuk menjadi aktor terbaik. Feng Hao merasa sangat kesal. Setelah sekian lama tinggal di bumi, dia pun mulai menghargai reputasinya. Lagi pula, perasaan menjadi pusat perhatian tidaklah buruk. Tapi, orang-orang di depannya ini sebenarnya tidak mengenalnya, aktor terbaik yang baru. Panggil Blackie, dewa binatang ini akan menghajarnya sampai mati. Bola kecil sangat tidak puas. Tuan Blackie, kami adalah keturunan naga, tolong lihat kami. Kultifator muda yang memimpin berkata dengan hormat. Nada suaranya sangat hormat, dan dia baru saja berlutut dan memanggil leluhur naga hitam. Blackie, apakah kamu masih akan bersikap tegar? Kesini. Namun, pada saat ini, teriakan Feng Hao sangat menakutkan naga hitam sepanjang 100 meter itu sehingga tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba ia melayang di udara dan akhirnya berubah menjadi kilin hitam. Karena ukurannya yang sangat kecil, ia terlihat seperti seekor anjing. Terlebih lagi, ia menjelati jari kaki Feng Hao dengan cara yang memikat. Ini. Adegan ini menyebabkan lima pembudidaya yang hampir berlutut di depan naga hitam tercengang, dan rahang mereka jatuh ke tanah. Kemudian, mereka semua tampak menderita semacam siksaan, menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan, seolah-olah mereka sudah gila. Pemandangan ini sungguh terlalu menakutkan. Totem Tiongkok adalah naga hitam. Panjangnya ratusan meter dan memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Dalam hati mereka, itu adalah eksistensi tertinggi. Tapi, ia telah berubah menjadi seekor anjing dan menjelati jari kaki seorang kultifator kecil di mata mereka. Apalagi saat mereka melihat hewan berbulu dan mengemaskan itu mengangkat cakarnya dan menendang naga hitam itu, mulutnya mengumpat. Ini? 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 Ah! Ah! Saya asteris dan R persen dolar tanda pagar dolar. Mereka mulai berbicara dengan tidak jelas. Adegan ini terlalu berdampak, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka sangat terkejut hingga hampir pingsan. Napas mereka bertambah cepat seolah-olah akan terkena serangan jantung. 3075 Melihat naga hitam berubah menjadi anjing yang tidak punya uang, lima pembudidaya asli bumi hampir pingsan dan lubang pantat mereka menegang. Ini sangat mengejutkan. Siapa pemuda di depan mereka ini? Bukankah dia seorang kultifator liar? Kapan para pembudidaya liar di Tiongkok menjadi begitu kuat? Kamu? Kamu adalah Feng Hao. Pada saat ini, salah satu kultifator wanita bereaksi lebih dulu dan berkata dengan suara gemetar, saya ingat, tidak heran aura Anda baru saja berubah. Ternyata itu adalah aura kaisar kuning Suanyuan di film. Anda yang terbaik aktor Feng Hao. Ah, apakah itu Suanyuan? Pangeran tampanku tampan sekali, beri aku tanda tangan. Oh tidak, aku tidak membawa pulpen dan kertas. Kultifator perempuan lainnya juga sangat bersemangat. Kejutan tadi telah hilang dan digantikan oleh kegilaan seorang pemburu bintang. Mereka benar-benar lupa bahwa Feng Hao di depan mereka adalah seseorang yang bahkan berani menendang naga hitam itu. Tanpa diduga, dia tidak takut pada Feng Hao. Namun, itu masuk akal. Sebagai pemimpin yang berjuang untuk sukunya dalam perang dewa kuno, dia adalah wakil dari kebenaran. Dia kuat dan penuh kasih sayang. Dia hampir berada pada level seorang gadis muda atau wanita muda yang sudah menikah. Tidak ada yang bisa menolak aura dewa utama yang diungkapkan Feng Hao dengan santai. Melihat pemandangan ini, bola kecil itu juga terlihat bersemangat jauh di dalam matanya. Aktor terbaik? Ini aktor terbaik. Dewa binatang ini telah memutuskan, saya ingin menjadi aktor terbaik. Kebetulan ada teknik perubahan bentuk di kedalaman ingatanku. Aku akan menemukan kesempatan untuk mempraktikannya dan menjadi aktor terbaik. Aku akan berkeliling dunia dan melihat semua keindahan di bumi. Bola kecil itu menyeringai, betapa menyedihkannya. Tiba-tiba, teringat perasaan berbaring di dada Zhang Yi dan Xiao Lei di Shanghai. Bah-bah-bah. Bola kecil itu bergetar dan menatap Feng Hao dengan takut-takut. Hanya ketika menyadari bahwa Feng Hao tidak menyadarinya barulah ia menghela nafas lega. Bagaimanapun, sosok yang muncul di benaknya barusan adalah istri Feng Hao. Meskipun, hal ini sering terjadi di benua Tianwu. Xiao Hei dengan curiga melihat ke arah bola kecil yang mengelak. Ekspresi kebijaksanaan muncul di matanya yang hitam pekat, tapi dengan sangat cepat. Kebijaksanaan ini langsung menghilang seperti asap di bawah sorotan bola kecil. Xiao Hei membuka mulutnya dan berkata dengan nada mengjilat. Pada akhirnya, bola kecil itu adalah dewa binatang. Tidak peduli seberapa kuat naga hitam itu, ia tidak akan berani melanggar perintah dewa binatang. Tekanan siantian itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolaknya. Itu adalah tekanan yang datang dari lubuk jiwanya. Ahem, aku aktor terbaik Feng Hao. Aku membawa pena dan kertas. Jika mau, aku bisa memberimu tanda tangan, hehe. Sejak Battle of the Ancients menjadi juara box office Tiongkok dan menduduki peringkat tiga film Hollywood paling klasik dengan miliaran dolar, Feng Hao sudah memiliki kesadaran untuk menjadi seorang selebriti. Sedangkan untuk pena dan kertas, untuk memenuhi permintaan para penggemar, dia akan membawanya setiap saat. Benar-benar. Bintang muncul di mata kedua kultifator wanita. Mereka jelas-jelas bersemangat. Meskipun mereka adalah kultifator dan kekuatan mereka di atas orang biasa, Feng Hao adalah pemeran utama pria dalam film, Battle of the Ancients. Dia adalah aktor terbaik saat ini di industri film dan memiliki penggemar di seluruh Tiongkok. Dia sama sekali bukan bintang film biasa. Dia adalah aktor terbaik yang sangat berpengaruh dan terkenal. Bahkan banyak teman asing yang mengejarnya hingga ke Tiongkok dan ingin memuja kaisar kuning Suanyuan sebagai tuan mereka. Secara khusus, mereka berdua tahu bahwa Feng Hao bukanlah orang biasa melainkan seorang kultifator liar. Jika mereka bisa menarik Feng Hao ke dalam keluarga mereka, maka keluarga mereka pasti akan menjadi keluarga budidaya nomor satu di Tiongkok. Ini karena anak anjing yang bisa berubah menjadi naga dan hewan berbulu di samping, Feng Hao bukanlah manusia biasa. Ini, aku sudah menandatanganinya. Ini dia. Sementara kedua kultifator wanita masih menantikannya, Feng Hao telah meletakkan pena dengan senyuman di wajahnya dan menyerahkan kertas yang ditandatangani kepada kedua kultifator wanita tersebut. Kedua kultifator wanita itu langsung tersipu. Di bawah aura dewa utama yang secara tidak sengaja diungkapkan Feng Hao, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali dan benar-benar terpikat. Keduanya sangat cantik dan memiliki temperamen lebih dari beberapa primadona sekolah. Tentu saja, tidak ada pembudidaya perempuan jelek di dunia budidaya. Li Hao, bagaimana situasi di atas sana? Apakah targetnya sudah ditundukkan? Pada saat ini, kultifator laki-laki yang memimpin tersentak bangun oleh suara walkie-talkie di tangannya. Awalnya, walkie-talkie tidak akan berguna pada jarak seperti itu dan di wilayah kutub. Namun walkie-talkie mereka bukanlah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh para jenius dari keluarga kultifator dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara dari jarak ribuan mil. Elder, situasinya telah berubah. Saya tidak yakin apakah pihak lain bermusuhan, tapi... Tapi itu akan baik-baik saja. Tapi, naga hitam itu sudah pergi. Li Hao berbicara sebentar-sebentar, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada sesepuh di kaki gunung. Bagaimanapun, latar belakang Feng Hao terlalu bagus. Dari situasi saat ini, pertempuran kuno para dewa bukanlah film efek khusus, tapi pemandangan nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa orang ini, Feng Hao, sangat kuat. Mungkin bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, dua kultifator wanita yang mengecewakan itu benar-benar tergila-gila padanya dan kekuatan tempur mereka dapat diabaikan. Hilang, kemana dia pergi? Li Hao, izinkan saya memberitahu Anda, misi para petinggi adalah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Siapa pria di puncak gunung itu? Tak perlu dipikir lagi, dialah yang menyebabkan bencana ini. Berdasarkan kesepakatan antara keluarga kultifator dan negara, orang tersebut harus diadili oleh aliansi kultifator. Walkie Talkie itu dipenuhi dengan teguran orang yang lebih tua. Feng Hao mengerutkan kening saat dia mendengarkan, menganggapnya sangat berisik. Namun, sebelum dia bisa menghancurkan Walkie Talkie itu, Kiu-Kiu kecil bergegas ke depan dan mengambil Walkie Talkie dari tangan Li Hao, sambil mengutuk, Orang tua, apakah kamu bodoh? Cobaan, cobaan, aku akan menguji kamu bola ibu. Kasar, vulgar, kasar. Ini adalah reaksi pertama yang diberikan dewa binatang kepada lima penggarap. Lebih penting lagi, ia benar-benar bisa berbicara dalam bahasa manusia. Surga Gelombang. Saat ini, mereka berlima merasa semakin pusing. Penggarap tidak menakutkan. Mereka telah melihat banyak makhluk liar, dan bahkan pembudidaya iblis liar, tetapi kebanyakan dari mereka adalah makhluk dengan budidaya rendah. Misalnya Fox Yellow, White Willow Gray, dan lain sebagainya adalah eksistensi yang bisa dengan mudah menjadi roh. Di dunia sekuler, legenda mereka tersebar luas. Tetapi seorang pembudidaya iblis yang dapat berbicara, ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Huaxia. Itu sungguh sangat mengejutkan. Gemerincing. Kiu-Kiu kecil menghancurkan Walkie Talkie itu hingga berkeping-keping dan langsung memulai perang melawan yang lebih tua. Pada saat ini, di pusat komando sementara di kaki Gunung Efres, tetua berambut putih yang berdiri di depan beberapa tank terlacak sangat marah. Sial, sial, bajingan sialan ini berani menghinaku, aku akan menghancurkannya. Desir. Wajah orang tua itu memerah. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mengejutkan dunia. Di hadapan kerumunan tentara, sosoknya langsung membubung ke angkasa, langsung menuju puncak Gunung Efres. Kemarahan penatua Liu yang kejam. Huh, sepertinya kita harus menghapus ingatan orang-orang ini lagi. Pria parubaya yang berdiri di samping penatua Liu menghela nafas dan menoleh untuk melihat para prajurit yang masih linglung. Dia membuka koper kulit di tangannya dan mengatur beberapa instrumen. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil batu kecil bercahaya dan memasukkannya ke dalam lubang melingkar pada instrumen tersebut. Jari-jarinya yang cantik menempel pada tombol berstiker tengkorak, namun ia tidak langsung menekannya, seolah sedang menunggu sesuatu. Beraninya kamu mempermalukan tetua ini. Hari ini, atas nama aliansi penggarap, lelaki tua ini akan menjatuhkan sangsi padamu. Suara penatua Liu bergema di puncak gunung sebelum dia tiba. Jika bukan karena Little Black dan Little QQ yang membekukan es dan salju di pegunungan, penatua Liu mungkin akan melakukan kesalahan besar, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindunginya. Sial, kamu tidak menganggapnya berisik, tapi aku menganggapnya berisik. Kamu ingin menghukumku. Makan tamparanku dulu. Feng Hao juga sedikit marah. Walkie Talkie-nya sudah cukup, tapi sekarang dia masih harus buru-buru dan berteriak. Segera, kecepatan Azure Dragon meledak, dan seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan penatua Liu seperti hantu. Hah, Anda! Tubuh penatua Liu masih di udara ketika dia merasakan penglihatannya kabur, dan kemudian Feng Hao muncul di depannya. Kemudian, dia melihat telapak tangan yang seperti kipas daun katail perlahan membesar di matanya. Sial, ah! Hati penatua Liu bergetar ketakutan. Sebelum dia dapat menggunakan energi spiritualnya untuk bertahan, dia merasa seolah seluruh tubuhnya ditabrak oleh truk besar. Saat darahnya bergejolak, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar. Dia ditampar dari puncak gunung oleh Feng Hao. Elder Liu. Dia adalah seorang kultifator formasi inti, dan mewakili pencapaian tertinggi dari para kultifator Huaxia saat ini. Dia, dia sebenarnya ditampar oleh aktor terbaik. Tidak, oleh Kaisar Kuning Suanyuan. Tidak, oleh Feng Hao. Mereka berlima saling memandang, dan hati mereka sangat terkejut. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari lubuk hati mereka. Feng Hao, naga hitam, dan si kecil berbulu, dari mana mereka berasal. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Di saat yang sama, pria parubaya yang sedang mengutak atik koper kulit di kaki gunung merasakan oras orang kultifator turun dari langit. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Huh, kultifator liar lainnya telah dihukum. Tetua Liu mewakili salah satu kekuatan terkuat di Huaxia. Orang ini, sayang sekali. Bang. Uff. Pria parubaya itu baru saja hendak mengaktifkan perangkatnya ketika dia menemukan sebuah sepatu tiba-tiba terbang di depannya. Dia menjentikan jarinya dan sepatu itu terlempar. Namun dalam waktu singkat itu, dia menyadari bahwa sepatu itu begitu familiar. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Dia perlahan menoleh, dan pemandangan yang luar biasa terjadi di depannya. 3076. Tetua Liu, bagaimana? Bagaimana mungkin kamu? Tangan pria parubaya itu membeku di udara. Dia menatap penatu aliu, yang jatuh dari langit. Pikirannya menjadi kosong. Siapakah penatu aliu? Dia adalah salah satu dari 10 kultifator teratas di aliansi penggarap. Dia mewakili kultifator tingkat tertinggi di Tiongkok. Tidak ada yang menyangka dia akan jatuh dari puncak gunung. Uhuk-uhuk. Ekspresi penatu aliu sangat jelek. Suatu saat warnanya hijau, saat berikutnya warnanya putih. Di pipi kirinya, ada bekas tangan yang jelas. Matanya melebar dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berkata dengan suara gemetar, sangat kuat, terlalu kuat. Satu tamparan. Hanya satu tamparan dan dia ditampar oleh Feng Hao. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan true yuan pelindungnya. Jika bukan karena yuan sejati pelindungnya diaktifkan tepat setelah dia jatuh, dia akan menjadi tumpukan pasta daging setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Penatu aliu merangkak keluar dari lubang dengan rasa takut yang masih ada. Saat dia menghadapi pria parubaya itu, ekspresinya sedikit canggung. Lagi pula, saat dia naik, dia penuh energi dan memiliki aura harimau yang menundukkan naga. Namun tak lama kemudian, ia ditampar dari puncak gunung. Dia tampak sangat menyedihkan. Aku baru saja menerobos ke tahap peralihan dari tahap formasi inti. Levelku belum stabil, itulah sebabnya aku disergap oleh anak itu. Kalau tidak, aku bisa membuatnya berlutut dengan satu tangan. Penatu aliu menghela nafas. Dia bahkan tidak tersipu. Di belakangnya, setidaknya ada 500 tentara setingkat batalion. Melihat pemandangan yang bertentangan dengan akal sehat ini, mereka ketakutan. Ini bukan film. Orang tua itu tidak memiliki kabel yang tergantung di tubuhnya. Lalu bagaimana dia bisa terbang? Semua orang merasakan tekanan yang sangat besar, dan keringat mulai merembes dari dahi mereka. Ya, 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 ya. Pada saat yang sama, beberapa helikopter bersenjata terbang dan mendarat di dekat tempat tentara ditempatkan. Banyak tentara elit turun. Orang-orang ini bersenjata lengkap. Mata mereka tajam dan memiliki aura pembunuh. Itu adalah jenis getaran pembunuhan yang merenggut nyawa musuh-musuh mereka. Namun setelah turun dari helikopter, mereka tidak langsung mengambil posisi. Sebaliknya, mereka menunggu orang-orang khusus di helikopter turun. Ada total tujuh tetua bijak di empat helikopter bersenjata. Di antara mereka, bahkan ada seorang pemuda berusia dua puluhan yang terjun dari helikopter. Menjadi seringan burung layang-layang tidak cukup untuk menggambarkan betapa anggunnya mereka bergelapan. Itu seperti bulu yang mendarat dengan lembut di tanah. Hua! Para prajurit yang ditempatkan di sana sekali lagi gempar ketika melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Raja prajurit yang tak terkalahkan di dalam hati mereka semuanya adalah orang-orang kejam yang telah melampaui batas tubuh manusia. Tapi dibandingkan dengan orang di depan mereka, ada kesenjangan yang jelas. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun di tentara yang bisa bergerak seringan burung layang-layang. Penatua situ dan yang lainnya ada di sini. Ketika pria parubaya itu melihat sekelompok orang turun dari pesawat, ekspresinya sedikit berubah. Bahkan keluarga budidaya kuno ini telah mengirimkan perwakilan mereka. Orang-orang ini bukan anggota aliansi budidaya, tetapi mereka berasal dari keluarga budidaya yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Asal-usul mereka sangat menakutkan. Gunung Hua, Kunlun, Gunung Tai, klan-klan kuno yang menduduki pembuluh darah naga ini memiliki akar yang sangat dalam yang tidak dapat dibandingkan dengan aliansi. Dikabarkan bahwa siapapun yang keluar dari klan kuno adalah eksistensi peringkat SSS. Dikabarkan bahwa, bahkan ada beberapa monster tua di tahap Naschen Sol. Meneguk. Pria parubaya itu menelan ludah, merasa kaget di dalam hatinya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang di pertemuan puncak itu. Bahkan orang-orang ini pun dimobilisasi. Mungkinkah dia bukan seorang kultifator liar, tetapi seseorang dari klan budidaya kuno? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator liar bisa menawar penatua liu? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi klan kuno bisa. Di antara delapan pembudidaya raskuno, yang termuda dengan temperamen dunia lain dan wajah tampan adalah pemimpin generasi muda raskuno. Namanya Jin Shin. Di dunia budidaya Tiongkok, pertempuran paling mempesona adalah ketika ia bertarung melawan tiga pembudidaya formasi inti peringkat SSS. Ini mengejutkan semua petani. Rumor mengatakan bahwa Jin Shin adalah monster yang memiliki peluang untuk mencapai tahap inti emas atau jiwa yang baru lahir. Tetua liu, bagaimana situasi di atas sana? Saat orang-orang dari klan budidaya kuno tiba, mereka secara alami memilih pria paruh baya dan penatua liu. Mereka semua adalah kultifator, jadi mereka berada dalam lingkaran yang sama dan sangat akrab satu sama lain. Wajah penatua liu memerah dan dia berkata, semuanya terkendali. Ngomong-ngomong, mengapa kalian orang-orang klan kuno datang? Apakah anak itu dari klan kuno? Orang tua yang memimpin itu bernama Situ Bey. Dia adalah seorang tetua terkenal di klan kuno. Penatua Situ mencibir, klan kuno memiliki sejarah yang panjang. Kita tidak akan memiliki pemuda sombong seperti itu. Karena dia adalah orang yang tidak dikenal, tangkap saja dia, segel dia, dan kirim dia ke luar angkasa. Astaga! Segera setelah dia selesai berbicara, penatua Uyang mengambil langkah pertama. Dia melambaikan tangan kanannya dan berteriak, Pedang, ayo! Astaga! Seketika, energi pedang muncul di baling-baling helikopter bersenjata tersebut. Dengan ledakan niat dingin, cahaya kemasan langsung menuju ke Situ Bey. Anak bodoh! Kamu hanya mempelajari beberapa trik, tapi kamu masih ingin menyakiti dunia. Hari ini, aku, Pedang Abadi, akan menegakkan keadilan atas nama surga. Situ Bey tertawa. Dia melompat dan mendarat di atas energi pedang terbang. Kemudian, ia terbang menuju puncak gunung Efres. Ya Tuhan! Apa ini? Pedang Abadi! Legenda pedang dan peri! Riang! Yang abadi benar-benar ada. Apakah dunia ini masih yang kukenal? Entah itu para perwira atau tentara, mereka semua sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Awalnya, mereka mengira tubuh mereka seringan burung layang-layang saat turun dari pesawat. Itu sudah merupakan kemampuan yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan adegan mereka menginjak cahaya pedang dan terbang seperti pedang abadi di film, itu seperti langit dan bumi. Pada saat ini, mereka merasakan keterkejutan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Penatua Liu dan pria parubaya juga sedikit tergerak. Dia memang layak menjadi seorang penggarap klan kuno yang kuat. Untuk bisa terbang dengan pedang, inilah semangat seorang kultifator inti emas. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Di peringkat global, ini setara dengan eksistensi super di peringkat SSSS. Pada saat ini, lima pembudidaya dari aliansi budidaya tidak memiliki permusuhan terhadap Feng Hao. Harus dikatakan bahwa mereka tidak berani bermusuhan. Adegan ketika Penatua Liu ditampar oleh Feng Hao seperti sambaran petir yang membuka pemahaman baru tentang kekuatan. Ternyata di ujung dunia masih ada eksistensi super seperti ini di bumi. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Feng Hao tanpa efek khusus dalam film Battle of the Ancient Gods. Oleh karena itu, saat ini, mereka semua sedang duduk di puncak gunung dengan tertib. Mereka mengangkat kepala dan memandang Feng Hao dengan hormat dan menyembah. Kakak Feng, begini, saat ini, selain kekuatan nasional yang diketahui orang biasa, ada dua kekuatan di belakang kita. Salah satunya adalah aliansi budidaya, yang merupakan kam tempat kita berada. Yang terkuat ada di alam formasi inti, dan yang baru saja kamu tampar. Adalah salah satu dari sepuluh tetua aliansi budidaya. Yang satu lagi memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kudengar keluarga itu telah ada selama ribuan tahun dan merupakan keluarga budidaya kuno. Hanya ada delapan dari mereka di seluruh Huaxia. Mereka menempati gunung spiritual dan harta karun Huaxia dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Li Hao mengikuti instruksi Feng Hao dan dengan patuh memberitahu Feng Hao tentang kekuatan budidaya di bumi. Ini juga pertama kalinya Feng Hao memiliki pemahaman tertentu tentang dunia budidaya di bumi setelah sekian lama datang ke bumi. Terlalu lemah, terlalu lemah. Setelah analisis Feng Hao, alam formasi inti setara dengan Grandmaster Beladiri, dan alam inti emas setara dengan Roh Beladiri. Meskipun di mata orang biasa, mereka sangat kuat di matanya. Mereka bukan apa-apa. Kiu-kiu kecil, khususnya, memiliki wajah yang penuh penghinaan. Bahkan naga hitam, yang seperti bayi di mata dewa binatang, memandang para penggarap ini dengan jijik. Tentu saja mereka punya kualifikasi. Anak bodoh, kamu hampir menyebabkan bencana. Hari ini, guru surgawi ini akan menegakkan keadilan atas nama surga. Dengan patuh menerima penangkapanmu. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba bergema di puncak gunung. Feng Hao mengangkat alisnya. Melalui angin kencang dan salju, dia melihat seorang lelaki tua berjubah putih memegang pedang. Auranya agung dan tubuhnya memancarkan energi spiritual murni. Sword Celestial Situ Bei adalah senior dari klan kuno. Li Hao dan yang lainnya terkejut. Di bawah energi pedang, wajah mereka menjadi pucat dan mereka berguling-guling seperti keledai malas untuk menghindari energi pedang yang dapat membelah segalanya. Apakah kamu sudah selesai? Kaisar ini ingin bersantai. Anda telah menyinggung saya lagi dan lagi. Apakah menurut Anda kaisar ini penyanyang? Feng Hao sangat marah. Dia maju selangkah, dan tangan besarnya seperti kipas daun katail, menamparkan keras ke arah cahaya pedang. Dentang. Energi spiritual pada pedang menghilang, memperlihatkan tubuh pedang yang indah. Kemudian, retakan muncul dan pedang itu pecah berkeping-keping. Berengsek. Situ Bei menjerit kaget. Sebelum dia bisa menenangkan diri, sebuah kaki perlahan-lahan membesar di matanya. Apa yang sedang terjadi? Situ Bei tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan energi spiritual tipis di puncak gunung. Penglihatannya menjadi hitam dan dia merasakan perasaan tidak berbobot yang kuat. Dia, sama seperti Penatua Liu, dia jatuh dari puncak gunung seperti layang-layang dengan tali putus. Hitam kecil, Kiu-Kiu kecil, ikuti aku. Jika aku tidak menghukum mereka dengan benar, mereka tidak akan berhenti. Feng Hao tidak tahan dengan begitu banyak lalat yang berterbangan. Dengan marah, dia membawa Little Black dan Little Kiu-Kiu dan melompat turun dari puncak gunung. Little Black berubah menjadi naga hitam dan Little Kiu-Kiu duduk di atas kepalanya. 3077 Si Tu Bei ditendam oleh Feng Hao. Dia berada di udara dengan wajah penuh kebingungan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan rasa tidak berbobot dan sengatan angin dingin di wajahnya. Dia juga merasakan rasa terhina yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia adalah seorang tetua bermartabat dari klan kuno, seorang kultifator formasi inti tingkat menengah, namun seorang pemuda menghancurkan pedang spiritualnya dengan satu telapak tangan dan menendangnya dari gunung Everest. Siapa dia? tubuh Si Tu Bei gemetar dan ketakutan muncul di matanya. Seseorang terjatuh. Penatua Si Tu benar-benar luar biasa. Dia menaklukkan orang itu hanya dalam satu kali pertukaran. Tidak heran dia berasal dari klan kuno. Di kaki gunung, pria parubaya itu diam-diam terkejut. Si Tu Bei baru saja tiba di puncak gunung dan telah menaklukkan kultifator liar yang mengalahkan Penatua Liu. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penggarap dari aliansi budidaya. Setelah Penatua Liu mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia baru saja ditampar oleh Feng Hao, tetapi Si Tu Bei tampaknya telah mengalahkan Feng Hao saat dia tiba. Ah! Ceritan keluar tanpa peringatan apapun. Itu membuat takut pria parubaya dan Penatua Liu. Mereka menyadari bahwa itu adalah seorang tetua dari klan kuno. Orang ini adalah seorang tetua dari klan kuno yang berspesialisasi dalam kekuatan mental. Perasaan rohaninya sangat kuat. Menurut catatan aliansi, batas indera spiritualnya adalah dia bisa merasakan segala sesuatu dalam jarak 10 km. 10 mil adalah 5 km. Jika dikonversikan ke meter, jaraknya 5 km. Itu cukup untuk merasakan segala sesuatu di lereng gunung Everest. Tetua itu sepertinya merasakan sesuatu. Matanya menonjol seperti kacang kenari. Wajahnya dipenuhi rasa takut ketika dia berkata, itu. Si Tu terjatuh. Pedang spiritualnya hancur. Apa? Si Tu baru saja naik. Menurut kecepatan dan waktunya, bukankah itu berarti dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Mustahil. Bagaimana bisa seorang kultifator kuat seperti itu muncul di akhir dunia? Untuk mengalahkan Si Tu dalam satu gerakan, seseorang setidaknya harus berada pada tahap inti emas. Kekuatan semacam ini setara dengan seorang tetua dari klan kuno saat dia muncul, dia akan mengejutkan dunia. Para tetua klan kuno lainnya tidak mempercayainya sama sekali karena itu terlalu mengejutkan. Awalnya, mereka berkumpul di sini untuk naga hitam. Ini adalah naga pertama yang muncul sejak berdirinya Huaxia. Itu sangat penting. Hanya ras kuno yang berhak melakukan kontak dengan mereka. Bang! Suara keras terdengar saat sesosok tubuh menabrak tanah. Sebuah sepatu juga terbang keluar dari lubang tanpa peringatan apapun. Itu terbang langsung ke wajah lelaki tua itu dengan rasa spiritual yang menakjubkan. Waktu seakan membeku pada saat ini. Mendesis. Ini, itu benar-benar sepatu Si Tu Bey. Semua orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tenggorokan mereka bergerak saat mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Memang ada seseorang. Dalam sekejap mata, Si Tu Bey terlempar dari puncak. Haha, aku tahu itu. Bagaimana Si Tu Bey ini bisa begitu kuat? Bahkan aku dikalahkan. Jika dia bertarung, dia akan berakhir dengan cara yang sama. Wajah Penatua Liu memerah, dan dia tampak sangat bahagia. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre, wajahnya bersinar. Penghinaan yang dia rasakan sebelumnya langsung hilang seperti asap. Bahkan Si Tu Bey yang terkenal dari klan Gu bukanlah tandingan bocah itu. Wajar jika dia kalah, tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Lihat. Tiba-tiba terjadi keributan di antara pasukan yang ditempatkan di kaki gunung. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Tujuh elit raskuno, termasuk pemuda Jin Xin, yang memiliki senyum bangga di wajahnya, tidak bisa menahan cemberut. Mereka mengikuti pandangan para prajurit dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mendesis. Hanya dengan sekali pandang, pupil semua orang tiba-tiba menyusut pada saat ini. Wajah mereka tidak bernyawa saat mereka menatap Feng Hao, yang turun dari langit dengan sayap merah menyala terbentang di belakangnya. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Semua orang merasa sulit bernapas. Mereka menahan napas dan menatap kosong pada pemandangan ini. Malaikat turun ke dunia fana. Tapi sayap malaikat harusnya berwarna putih. Warnanya, merah menyala. Itu seperti sayap burung vermilion di legenda. Naga, itu naga hitam itu. Di saat yang sama, mereka juga melihat naga hitam raksasa mengikuti di belakang Feng Hao. Semua orang merasa seolah-olah berada di dunia fantasi. Otak mereka mengalami korsleting dan mereka jatuh. Teng-Teng sudah berbaris dan siap berperang. Namun, Panglima yang bertugas tidak berani memberi perintah untuk melepaskan tembakan. Dia sangat ketakutan. Anak muda sekali. Bahkan naga hitam pun mengikutinya. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar dewa yang turun ke dunia fana? Semua prajurit tercengang. Mereka semua adalah orang-orang biasa yang telah mengabdi pada negaranya. Mereka mengendarai Teng dan jet tempur, dan mereka terbang di angkasa. Namun, apa yang terjadi sebelum mereka telah membalikkan pemahaman mereka sepenuhnya? Pandangan dunia mereka telah hancur. Para tetua klan kuno, termasuk Jin Xin, yang bakatnya mendekati iblis, semua melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Feng Hao tidak melepaskan aura yang kuat. Dia seperti kakak laki-laki tetangga, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Aliansi budidaya dan klan kuno, kemarilah sebentar. Feng Hao turun dari langit dan mendarat di tanah. Sayap burung vermilion di punggungnya menghilang dan dia melambai ke arah tetua klan kuno. Tentu saja, pria parubaya dan penatualium menundukkan kepala. Tetapi ini tidak luput dari pandangan Feng Hao. Keduanya memasang ekspresi mengjilat di wajah mereka. Halo? Halo? Penatualiu menganggup dan membungkuk. Dia telah ditampar oleh Feng Hao, dan dalam waktu singkat itu, dia telah melihat penampilan Feng Hao yang sebenarnya. Itu dia, orang kejam yang menamparkan Penatualiu dan Situ Bei. Kultifator liar itu. Kejutan di hati pria parubaya itu sangat besar. Kultifator muda seperti itu sangat kuat. Kapan orang seperti itu muncul di Tiongkok? Dia seperti toko utama dalam film, Battle of the Ancient Gods, Kaisar Suanyuan. Dia masih muda dan kuat, dan dia membunuh Ciyu. Tunggu. Mata pria parubaya itu melotot dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mengenali Feng Hao. Bukankah itu aktor terbaik Feng Hao? Pada konferensi pers, pemuda dengan senyum hangat ini dinobatkan sebagai aktor terbaik termuda di Tiongkok. Dia adalah aktor terbaik Feng Hao, Kaisar Suanyuan dari Dewa Kuno. Naga hitam itu adalah tunggangannya, pria parubaya itu berseru dan keringat dingin muncul di dahinya. Itu bukan efek khusus. Film sebenarnya bukanlah efek khusus. Pemeran utama pria, Feng Hao, benar-benar seorang kultifator. Dia bertindak dengan warna aslinya. Astaga, dia punya nyali untuk menunjukkan kekuatan seorang kultifator di depan orang biasa. Apakah dia tidak takut dihukum? Kru film Perang Dewa Kuno harus diselidiki dan ingatan mereka harus dihapus. Jika tidak, tatanan dunia akan kacau balau. Apa, Feng Hao? Dalam ras kuno, jenius mengerikan bernama Jin Xin memiliki tatapan berapi-api saat dia menatap Feng Hao, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Gelombang niat bertarung muncul darinya. Namun, Feng Hao menutup mata. Ekspresinya sangat tidak senang ketika dia berkata, kesabaran saya terbatas. Kaisar ini ingin bersantai. Apakah menurut Anda Kaisar ini penuh belas kasihan? Saat dia selesai berbicara, aura kuat muncul dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, orang-orang dari klan kuno, aliansi budidaya, dan bahkan tentara yang ditempatkan di sana tidak lagi melihat gunung Efres. Sebaliknya, mereka melihat Feng Hao berdiri di langit seperti seorang Kaisar Dewa. Raungan naga datang dari belakangnya dan naga hitam itu bergerak. Saat Feng Hao mengangkat tangannya, matanya acuh-ta'acuh, dan tekanan seorang Kaisar memenuhi seluruh api penyucian. Celepuk. Semua orang tidak dapat menahan tekanan ini dan bersujud di tanah. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Mulut mereka kering dan mereka sangat ketakutan. Pada saat yang sama, gambar gunung Efres yang awalnya jelas muncul di layar lebar di pusat komando Kekaisaran. Namun, itu menjadi terdistorsi seolah-olah dipengaruhi oleh gangguan dalam jumlah besar. Laporkan, satelit itu hancur tanpa alasan. Laporkan, jet tempur itu kehilangan jalur terbangnya dan memasuki mode autopilot. Laporkan, ketua telah memerintahkan kita untuk menarik pasukan. Masalah ini akan diserahkan kepada aliansi budidaya dan klan kuno. Rentetan laporan tersebut membuat kepala pusat komando merasa sangat berat. Feng Hao itu terlalu kuat. Dengan lambayan tangannya, dia bisa mengubah awan dan hujan. Bahkan naga legendaris pun mendengarkan perintahnya. 3078 Di pusat komando ibu kota Kekaisaran, kepala suku Parubaya tampak seperti akan pingsan. Dia merosot di kursinya sambil melihat layar besar yang kehilangan sinyal. Hatinya terasa berat tidak seperti sebelumnya. Kepala suku Parubaya berkata, perhatikan baik-baik pergerakan di Tibet. Laporkan kepada saya jika terjadi sesuatu. Namun, saat dia selesai berbicara, seorang letnan di pusat komando berdiri dan melihat ke arah kepala Parubaya. Ketua, ada sreamer online yang melakukan siaran langsung. Siaran langsung. Kepala suku Parubaya tiba-tiba berdiri seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Dia berkata kepada tentara di sampingnya, ubah siaran langsung ke layar lebar. Ya. Serangkaian penekanan tombol terdengar saat pesanan dimasukkan. Segera, siaran langsung muncul di layar lebar di tengah. Siaran langsungnya adalah backpacker berpengalaman. Saat ini, ada ratusan ribu penggemar yang menonton siaran langsungnya. Kamera diarahkan ke kaki gunung Everest tempat para prajurit ditempatkan. Saat ini, semua orang di kaki gunung berada dalam kondisi yang buruk. Mereka bersujud di tanah. Bahkan tujuh lelaki tua dari klan budidaya kuno dan pemuda jenius pun tidak luput. Pria parubaya dan penatu aliu dari Cultivation Alliance adalah yang paling dekat dengan Feng Hao, jadi tekanan yang mereka rasakan bahkan lebih kuat. Tubuh mereka gemetar. Feng Hao berdiri di depan semua orang, dengan Little Black dan Little QQ berdiri di sampingnya. Di layar siaran langsung, mereka terlihat polos dan biasa saja, sama seperti orang biasa. Little Black dan Little QQ juga tampak seperti binatang yang tidak berbahaya. Namun, di bawah tekanan kuat dari Feng Hao, semua orang di kaki gunung memiliki pandangan berbeda di mata mereka. Mata mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Suara dingin Feng Hao bergema, klan budidaya kuno dan aliansi budidaya, kemarilah. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Para tetua klan kuno gemetar. Mereka saling memandang dan menguatkan diri saat berjalan menuju Feng Hao. Jenius klan kuno, Jin Xin, tampaknya sedang berjuang, tetapi harga dirinya hanyalah lelucon di hadapan Feng Hao. Segera, dia juga terpaksa berjalan menuju Feng Hao. Sekelompok orang itu seperti tentara yang menunggu untuk diperiksa oleh pemimpinnya. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Di bumi pada akhir dunia, mereka adalah simbol kekuatan Tiongkok dan memiliki budidaya yang menantang surga. Namun, mereka sangat pemalu di hadapan masa muda sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ya, apa perintahmu? Meneguk. Penatua Liu mengumpulkan keberaniannya, membungkuh, dan berkata, Kaisar Angin, jika Anda memiliki permintaan apapun, silakan beritahu kami. Aliansi budidaya kami bersedia memenuhinya. Sebelumnya, Feng Hao menyebut dirinya sebagai Kaisar ini. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa tokoh utama dalam film Battle of the Ancient Gods adalah Feng Hao. Oleh karena itu, Penatua Liu sangat bijaksana dan menyebut Feng Hao sebagai Kaisar Feng. Jelas efeknya tidak buruk. Ekspresi Feng Hao melembut, dan tekanan kuatnya juga menghilang. Semua orang segera merasa lega, dan tubuh mereka basah oleh keringat, seolah-olah baru saja keluar dari air. Suruh pasukan itu mundur. Kaisar ini tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Lagipula, dia datang hanya untuk menghilangkan kebosanannya dan demi gumpalan gas ungu di timur. Ia tidak ingin persoalan ini meluas ke tingkat nasional. Meskipun dia tidak takut, dia ingin menghindari masalah sebanyak mungkin. Sama seperti dulu, ketika identitasnya sebagai bayangan di internet ditemukan oleh Ketua Xiao Lei, keduanya mencapai kesepakatan. Iya-iya. Ria Parubaya di belakang Penatua Liu berbalik dan melaporkan situasinya kepada komandan pasukan. Yang terakhir juga telah menerima perintah rahasia untuk mundur, tetapi tanpa persetujuan Feng Hao, dia tidak berani mundur. Ia takut nyawa ratusan orang akan hancur di tangannya. Dia sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan seorang kultifator. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia fana seperti mereka. Bahkan yang disebut pasukan khusus, tentara, tentara bayaran, dan sebagainya hanyalah semut baginya. Mundur. Di bawah perintah, pasukan yang menunggu dalam formasi memulai teng dan segera mundur. Pasukan darat pun segera mundur, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Komandan pun merasa lega. Dia memandang Feng Hao dengan penuh arti dan bersumpah untuk berkontribusi pada box office ketika dia kembali. Mereka semua sudah pergi. Kaisar Angin, menurutmu, kita juga bisa pergi. Penatua Liu menghela nafas lega. Tidak ada korban jiwa di pihak pasukan, dan longsoran salju di Gunung Everest telah berakhir. Tidak ada korban sipil. Ini adalah sebuah keberuntungan besar di tengah kemalangan. Sekarang, retret mereka yang aman adalah prioritas utama. Hukuman apa? Segel apa? Apa yang mengirim mereka ke luar angkasa? Itu semua kentut. Satu pandangan dari pihak lain sudah cukup untuk membuat mereka takut. Tidak perlu membicarakan tentang menghukum mereka. Jika mereka bisa bertahan hidup, mereka sudah beruntung. Pada titik ini, mereka menyadari bahwa masih ada satu atau dua keberadaan super abnormal di dunia ini. Ambil contoh Feng Hao. Dia sebenarnya cukup abnormal untuk secara terbuka mengungkapkan kekuatan seorang kultifator di depan rakyat jelata dan membuat film Dewa Kuno. Dan box office-nya sangat bagus. Ya Tuhan. Orang ini orang gila, orang gila yang mengabaikan aturan. Entah itu para penggarap kuno atau orang-orang dari aliansi budidaya, mereka tidak bisa tenang. Mereka hanya ingin menghindari Feng Hao dan kembali ke klan mereka untuk melakukan budidaya pintu tertutup. Tinggalkan teknik kultifasimu dan kamu bisa pergi. Feng Hao sangat menantikannya. Metode apa yang digunakan para penggarap di bumi untuk mencapai ranah martial Grandmaster? Namun, tidak ada aura seorang seniman bela diri. Sebaliknya, terjadi fluktuasi energi spiritual dari tubuh mereka. Jelas sekali bahwa para pembudidaya di Tiongkok mempraktikkan teknik budidaya khusus. Mungkin jika aku mendapatkan teknik kultifasi mereka dan menggabungkannya dengan jalur bela diri benua Tianwu, aku mungkin bisa memulihkan kultifasiku. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bersemangat. Ini. Namun, para tetua klan kuno saling memandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema. Ini adalah teknik kultifasi yang tidak diajarkan klan saya kepada orang luar. Tidak mungkin saya mengajarkannya kepada Anda. Kata jenius dari klan kuno, Jin Xin. Matanya bersinar terang seolah ingin meminta nasihat Feng Hao. Sebagai seorang jenius langka dari ras kuno, dia secara kebetulan menemukan masalah ini saat mencari Dao bersama Elder Situ. Dalam pandangannya, seberapa kuatkah Feng Hao di usia yang begitu muda. Kegagalan Elder Situ pasti disebabkan oleh naga hitam. Apakah Feng Hao benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan hanya karena dia adalah seorang kultifator yang membuat film dan memiliki efek khusus. Dia sangat sombong menyebut dirinya kaisar. Hah. Seru Feng Hao. Dia tidak menyangka akan ada seorang kultifator muda yang sombong di antara para kultifator Tiongkok. Dengan sekali pandang, Feng Hao bisa mengetahui kekuatan Jin Xin. Bibirnya membentuk senyuman. Bagaimana jika aku bersikeras? Feng Hao bertanya. Mata Jin Xin menyipit dan dia berkata, kalau begitu kamu harus melangkahi mayatku. Kesombongan yang telah ia tanamkan selama lebih dari 20 tahun membuatnya mustahil untuk berkompromi, terutama jika menyangkut teknik budidaya klannya. Kurang pengetahuan. Feng Hao mendengus. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menggunakan lengan kilin, meninju tanah. Retakan. Tanah bergetar, dan retakan tak berdasar muncul. Retakan itu memanjang beberapa ratus meter, dan bagian terbesar dari retakan itu dapat memuat seekor sapi. Namun, Feng Hao masih menahan diri. Jika tidak, seluruh wilayah Tibet akan terguncang. Saya. Jin Xin berada dalam posisi bertahan. Dia melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga. Dia mengira Feng Hao akan menyerangnya, tapi dia tidak menyangka itu untuk mengintimidasinya. Faktanya, dia memang kaget. Saat ini, dia ingin buang air kecil, dan seluruh punggungnya basah oleh keringat. Kaisar Feng, saya bersedia menyumbangkan teknik kultivasi saya. Iya-iya, aku juga bersedia, hehehe. Kaisar Feng bisa mengikutiku ke Gunung Kunlun. Kamu bisa memilih teknik spiritual tingkat tinggi apapun dari klan. Adapun para tetua suku aborigin lainnya, setelah menyaksikan metode Feng Hao, mereka tidak lagi berani mengambil risiko. Kekuatan mengerikan itu telah menghancurkan pertahanan mereka. Mereka takut. Mereka takut Feng Hao akan marah dan tidak hanya mengincar mereka, tetapi juga klan di belakang mereka. Negara sudah menyerah untuk melawan Feng Hao. Apa gunanya penduduk asli bertahan? Keadilan dan hukum, di mata para kultivator, tinju adalah kebenaran yang sulit. Aku, aku tidak punya hak. Jika kamu memiliki kemampuan, ikuti aku ke Gunung Hua. Jin Xin ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kemudian, dia memikirkan orang yang masih hidup di klannya dan menggodanya. Ayo pergi. Namun, sebelum Jin Xin sempat bereaksi, Feng Hao mencengkeram bahunya. Sayap burung vermilion di punggungnya terbentang, dan dia langsung terbang ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata semua orang. Suara mendesing. Namun saat mereka menghela napas lega, suara Feng Hao, tanpa peringatan apapun, terdengar di telinga mereka. Kembalilah dan besiaplah, segera. Aku akan berkunjung untuk meminta seni spiritual budidaya abadi. Sialan, kenapa kita datang? Sudah selesai. Kabut juga muncul di hati semua tetua, dan wajah mereka pucat. Saat ini, ponsel Apple di tangan pembawa acara streaming langsung, yang menyiarkan semuanya, bergetar tanpa henti. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia, sebenarnya bisa terbang. Khususnya, pukulan yang sangat berdampak itu sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka. 3079. Itu efek khusus. Ini jelas tidak nyata. Wow, striamernya sungguh luar biasa. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Seharusnya nyata. Kualitas gambarnya sangat jernih. Apakah menurutmu itu nyata hanya karena kamu mengatakan itu nyata? Saya mengambil jurusan seni film dan televisi. Selain itu, metode streaming langsung dalam negeri tidak cukup ampuh untuk mencocokkan efek khusus dengan siaran langsung, karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak orang yang berdebat di ruang live streaming, terutama mahasiswa berbakat yang mengaku jurusan seni film dan televisi. Banyak orang langsung tercengang dengan jargon profesionalnya. Serangkaian, 66.666, memenuhi seluruh layar. Penonton bernama Floating Dasterdiam beberapa saat lalu mengetik beberapa kata, biarkan striamer keluar dan jelaskan. Kata-katanya juga menggugah antusiasme penonton, dan mereka semua ingin striamer keluar dan menjelaskan. Sedangkan untuk siswa terbaik bernama, You're Brave, dia pun memilih bungkam. Namun, dia tetap menegaskan pandangannya bahwa ini adalah nyata dan bukan efek khusus. Sebagai biksu peneliti dari Akademi Film dan Televisi Yanjin, saya yakin ini bukanlah efek khusus. Mungkin memang ada beberapa manusia super di dunia ini yang tidak kita ketahui. Begitu, selama kamu berani mengatakan itu, penonton mengirimkan 66.666. Bagaimanapun, dia adalah bakat di Yanjin. Tapi debu mengambang tidak tahan. Saya seorang ateis, dan saya yakin banyak orang di ruang siaran langsung juga ateis. Biarkan striamer memberi tahu kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada saat ini, striamer luar ruangan dengan ratusan ribu penggemar akhirnya sadar kembali. Bukan karena tidak ada sinyal, juga bukan karena dia sedang menonton dua kubu di ruang streaming langsung berdebat satu sama lain. Itu karena, dia sama sekali tidak memperhatikan ruang streaming langsung. Dia benar-benar tercengang. Teman-teman, kamu tidak tahu apa yang aku lihat. Saya sedih hari ini karena saya melewatkan kesempatan besar. Di layar, penampilan pembawa acara muncul. Dia tetaplah pangeran cilik backpacker yang membuat orang tidak bosan-bosannya melihatnya, tapi ekspresinya sangat tertekan. Dia sepertinya melewatkan sesuatu dan kehilangan jiwanya. Jangan khawatir, striamer. Aku sudah menabung 500 yuan dari gajimu bulan ini. Aku akan memberimu 1.500 yuan sebagai hadiah nanti. Beberapa penggemar berat merasa kasihan pada pangeran kecil backpackers dan dengan cepat memberinya serangkaian hadiah senilai 1.500 yuan. Orang kaya. Para penggemar juga mengejek. Backpacker tuan rumah, pangeran kecil, tersenyum bahagia. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudaraku, terima kasih atas roketnya. Tidak ada yang salah dengan itu. 6.666 Pada saat yang sama, di sebuah kamar kontrakan yang gelap dan lembab di basement, seorang remaja kurus dan tampak kekurangan gizi sedang makan mie instan. Dia tersenyum dan berkata, Haha, apakah kalian melihatnya? Pangeran memanggilku, Dasi Tua, dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah denganku. Dia bahkan memujiku dan mengatakan bahwa aku 666. Aku benar-benar melihat maju ke bulan depan. Teman-teman penonton, selama kamu membeli 100 mobil sport, aku akan segera mengatakan yang sebenarnya. Saudaraku, tidak ada salahnya. Pangeran kecil melihat riwayat obrolan di ruang siaran langsung dan tahu bahwa ini adalah peluang bagus untuk mendapatkan mobil sport. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, saat pangeran kecil sedang menunggu lingkaran siaran langsung meledak dan menghasilkan banyak uang, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. Seluruh ruang siaran langsung, yang telah melonjak hingga lebih dari 1 juta penggemar, menatap layar komputer atau ponsel dengan linglung. Adegan itu juga disiarkan langsung di layar lebar di ruang komando pertempuran kekaisaran. Kamera ponsel pangeran kecil diarahkan ke Feng Hao. Dalam sekejap, ruang streaming langsung meledak sekali lagi. F-Chek? 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 Siapa itu? Apakah saya melihat sesuatu? F-Chek? F-Chek? Itu aktor terbaik Feng Hao, protagonis dari pertempuran para dewa kuno, Suanyuan Sang Kaisar Kuning. Dia sebenarnya juga berada di Tibet. Apakah dia bersiap untuk syuting film baru? Ya Tuhan, dia berada di tiga besar box office global. Bukankah penghasilannya cukup? Feng Hao? Feng Hao? Ucapkan beberapa patah kata. Penonton di ruang siaran langsung gemetar karena kegembiraan. Beberapa penggemar menduga pangeran kecil mengundang Feng Hao sebagai tamu istimewa. Mobil sport segera mulai dimainkan. Lagi pula, ada banyak orang yang menonton siaran langsungnya. Apalagi jumlah penontonnya bertambah ratusan ribu setiap menitnya. Platform siaran langsung juga memperhatikan situasi yang tidak biasa di ruang siaran langsung pangeran kecil. Semua sumber daya dan publisitas digunakan di ruang siaran langsung pangeran kecil. Bagaimanapun, aktor terbaik di box office, Feng Hao, telah muncul di ruang siaran langsung sebagai tamu istimewa. Tiba-tiba, ruang siaran langsung pangeran kecil dipenuhi dengan siaran langsung pangeran kecil. Dia telah menjadi kaya. Namun, pada saat itu, pangeran kecil tidak bisa merasa bahagia. Itu karena posisinya sangat istimewa. Di belakangnya ada tebing. Tapi Feng Hao berdiri di belakangnya. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Dia melayang di udara. Gigi pangeran kecil bergemeletuk tak terkendali. Feng, Feng Hao, aku penggemarmu, kata pangeran kecil dengan suara gemetar. Kamu sedang siaran langsung. Feng Hao melihat ponsel pangeran kecil. Awalnya, dia membawa kejeniusan suku kuno, Jin Xin, ke Gunung Hua, tetapi bola kecil diam-diam memberitahunya bahwa seseorang telah merekam semuanya. Kemudian, dia datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Itu benar, pangeran kecil telah menyiarkan semuanya di kaki gunung. Dia tahu bahwa meskipun dia menghancurkan ponselnya, itu akan sia-sia. Sai, aku telah menjadi aktor terbaik. Sekarang, aku akan menjadi selebriti internet lagi. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia mengambil tongkat selfie dari tangan pangeran kecil dan menyesuaikannya ke sudut yang paling tampan. Dia mengungkapkan senyuman menawan dan menyapa penggemarnya di ruang siaran langsung. Hai semuanya, saya Feng Hao. Kaisar kuning Anda telah kembali. Wow. LOL, Kaisar kuning. Mata para penggemar di ruang siaran langsung berwarna merah. Mereka menatap keyboard dengan panik. Semua orang menjadi gila. Itu karena Feng Hao telah menyapa mereka. Namun kemudian, ruang siaran langsung yang awalnya berisik dan ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang mengirim sepatah kata pun atau emoji. Tidak ada bunga juga. Benar-benar berbeda dari pemandangan sebelumnya. Ruang siaran langsung meledak. Feng Hao mengerutkan kening. Namun tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata Little Black telah menjelma menjadi naga hitam dan kini berada di belakangnya. Matanya yang seperti lonceng menatap ke kamera ponsel. Dan pemandangan ini dilihat oleh semua orang di internet di Huaxia. Itu adalah naga hitam, naga hitam dari pertempuran para dewa kuno di film. Dia muncul bersama Feng Hao. Haha, kesempatan dewa binatang untuk menjadi aktor terbaik telah tiba. Saat ini, bola kecil juga sangat bersemangat. Ia berdiri di atas kepala naga hitam dan melambaikan kaki kecilnya. Ia mengambil ponsel dari tangan Feng Hao dan menggunakan cakarnya untuk menyapa para penggemar di ruang siaran langsung. Hai, aku aktor yang memerankan Chiyou. Teman-teman, panggil aku Bisgat. Bola kecil menyeringai. Itu sangat lucu. Ruang streaming langsung masih sunyi. Apakah hanya aku yang ada di sini? Tiba-tiba, sederet kata muncul di layar. Kemudian, seolah-olah sebagai tanggapan terhadapnya, jutaan dan puluhan juta pesan dikirimkan. Jelas sekali bahwa ruang streaming langsungnya lambat. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu tertinggal? Little Ball terus mengetuk iPhone. Secara kebetulan, kamera menghadap Feng Hao, yang memiliki senyum pahit di wajahnya. Dan pada saat ini, penonton di depan layar melihat sayap Vermillion Bert di punggung Feng Hao. Untuk sesaat, pandangan dunia mereka runtuh. Jadi, itu nyata. Saat ini, baik di internet atau televisi, adegan ini sedang disiarkan. Itu bahkan lebih eksplosif daripada adegan ketika naga hitam dan bola kecil tiba di bumi dan Feng Hao pergi menyambut mereka. Saat ini, mereka tahu bahwa apa yang disebut informasi menarik pada saat itu adalah murni untuk menutupi kebenaran. Aktor terbaik Feng Hao, naga hitam, dan bola kecil semuanya nyata. 3080 Saat ini, semua jaringan dan televisi di seluruh dunia menyiarkan siaran langsung di platform Dou Niao. Bahkan pemerintah Tiongkok diam-diam menyetujuinya. Tidak ada jalan lain, dampaknya terlalu besar. Puluhan juta orang sudah mengetahui tentang naga hitam dan beberapa eksistensi yang berada di atas manusia biasa. Jika mereka terus menyembunyikannya, hal itu hanya akan menyebabkan banyak negara kehilangan kepercayaan. Feng Hao, Feng Hao tidak pergi, dia pergi ke Tibet. Di depan TCL Cloud TV 60 Inci, Zhang Yi, Xiao Lei, dan Xia Silan di vila memandang gambar Feng Hao dengan mata merah. Pada saat ini, perasaan mendapatkan kembali apa yang telah hilang memenuhi hati mereka. Sejak Feng Hao pergi, mereka sangat tidak bahagia. Xia Silan bahkan telah mencuci wajahnya dengan air mata berkali-kali di kamar mandi. Mereka tidak menolak cinta yang mereka miliki terhadap Feng Hao, tetapi kerinduan mereka terhadapnya membuat hati mereka sedikit sakit. Hao. Xia Silan berjalan ke depan televisi dengan linglung, tangannya yang ramping membelai wajah Feng Hao di layar, air mata mengalir di wajahnya. Wanita, cinta adalah cinta, itu tidak akan berubah selama sisa hidup mereka. Binatang, dewa binatang, binatang buas adikmu. Feng Hao merasa kulit kepalanya mati rasa, bola kecil ini terlalu tercelah, sebenarnya punya nyali untuk berbicara bahasa manusia di depan manusia. Dia mengambil iPhone dan mengarahkan layar ke fitur-fiturnya yang indah dan tampan. Sambil tersenyum hangat, dia berkata, Kru kami sedang syuting di sini. Kami berencana untuk syuting serial mitologi modern. Semua yang terjadi tadi adalah efek khusus. Ada pun anjing botak yang bisa berbicara, itu karena pengubah suara. Baiklah, siaran langsung hari ini akan berakhir di sini, sampai jumpa lagi. Retakan. Jari-jari Feng Hao sedikit menegang, dan ponsel teman keledai itu berubah menjadi bubuk. Feng Hao, ini adalah kesempatan dewa binatang untuk menjadi terkenal, kamu. Bola kecil hendak menangis, ia hanya mengucapkan satu kalimat dan kamera diambil oleh Feng Hao, lebih buruk daripada tambahan. Rasanya masyarakat Tionghoa sudah mengetahui keberadaannya. Ini sudah merupakan fakta yang tidak bisa diubah, sebaiknya ambil kesempatan ini untuk menjadi raja hewan dalam sejarah. Ui, itu adalah raja dewa binatang. Benar sekali, inilah yang ingin dilakukannya di bumi. Apakah kamu akan belajar dari Little Black dan membuat dirimu mendapat masalah? Feng Hao memelototi bola kecil. Awalnya, semuanya akan baik-baik saja, tapi, Little Black mengikutinya tanpa alasan dan memperlihatkan dirinya di depan kamera siaran langsung. Masalah apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah ada orang di bumi yang cocok dengan dewa binatang buas ini? Bola kecil tidak yakin. Mendesah. Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia berkata, Menurutku kamu benar-benar populer kali ini. Kita semua populer. Haha, itu bagus. Jika dewa binatang ini tidak bisa menjadi aktor terbaik, maka aku akan kembali menjadi selebriti internet, Little Ball sangat optimis. Bagaimanapun, selama dia bisa menjadi terkenal, itu sudah cukup. Ia senang melihat ekspresi kaget, kaget, dan kaget orang, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Itu karena di benua langit bela diri, binatang iblis terlalu umum. Mereka tidak dapat menimbulkan riak apapun di hati orang-orang. Tapi di bumi, semuanya berbeda. Orang-orang akan terkejut dengan keberadaan mereka. Dewa binatang yang bisa berbicara dan memiliki kekuatan besar, itu terlalu kuat. Saya yakin, saya sepenuhnya yakin dengan Anda. Feng Hao yakin dengan nilai-nilai Little Ball. Beberapa informasi di bumi telah dipelajari oleh Little Ball, dan itu telah banyak berubah. Tentu saja, tidak ada hal buruk dalam hal ini. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan mempunyai dampak tertentu terhadap negara dan dunia ini. Feng Hao yakin mulai sekarang, seluruh dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Sebab, para pembudidaya dan mutan yang sebelumnya tidak diketahui orang awam semuanya akan muncul ke permukaan. Lupakan saja, selama King Wu, Lei Xin, dan Joan of Arc baik-baik saja, tidak apa-apa. Feng Hao memikirkan Zhang Yi, Xiao Lei, Xia Silan, dan yang lainnya. Mungkin, mereka seharusnya melihatnya. Setelah memikirkannya dengan matang, Feng Hao tidak lagi berkonflik. Tatapannya juga tertuju pada tuan rumah bermata empat yang kebingungan. Feng Hao, bunuh dia. Itu semua salah orang ini, dia sebenarnya menyiarkannya secara rahasia. Bola kecil mempunyai ekspresi mematikan di wajahnya. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan pembawa acara online sehingga dia mengompol dan membungkuk berulang kali di tanah, memohon belas kasihan. Astaga, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, tolong jangan bunuh aku. Terlebih lagi, aku adalah warga negara Tiongkok, dilindungi oleh negara. Aku kaya, dan kakakku memberiku beberapa juta, aku, aku akan memberikan semuanya padamu. Biarkan aku pergi. Tubuh tuan rumah bermata empat itu gemetar. Dia bersumpah jika dia bisa memutar kembali waktu, dia tidak akan pernah menyiarkan semua ini. Dia tahu. Dia telah melakukan kesalahan besar. Dia tidak menyangka bahwa hal yang disembunyikan oleh negara, akan hancur di tangan siaran langsungnya sendiri. Bola kecil, hapus ingatannya. Niat membunuh Feng Hao tidak sekuat Little Ball. Dia hanyalah orang biasa, dan tidak ada permusuhan besar di antara mereka, jadi tidak perlu membunuhnya. Dia berbalik dan melompat ke tubuh Little Black. Bagaimanapun, Jin Shin dari klan huasan kuno masih dipenjara olehnya di tempat lain, menunggu untuk pergi ke huasan untuk melihat teknik budidaya di bumi. Feng Hao tahu bahwa ada banyak teknik budidaya di seribu domain luas. Mungkin teknik budidaya di bumi dapat membantunya membuat terobosan dan memperoleh pencerahan. Little Ball memperhatikan tuan rumah bermata empat itu dalam-dalam, dan di bawah ekspresi ngeri tuan rumah itu, dia menyeringai dan berkata, He he, Feng Hao ingin menghapus ingatanmu, tetapi dewa binatang ini tiba-tiba tidak mau melakukan itu. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Feng Hao mengatakan itu hanya menghapus ingatanku. Aku tidak ingin mati, aku belum menikah, aku masih perawan. Air mata dan ingus tuan rumah mengalir saat menceritakan rasa sakitnya. Menghapus ingatannya tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah kehilangan nyawanya. Kamu masih perawan. Dewa binatang ini hanya perlu sekali melihatmu untuk mengetahui bahwa kamu mengintip ke pemandian janda uang di desa tetangga ketika kamu berusia delapan tahun, menipu gadis-gadis kecil untuk menonton film porno ketika kamu berusia dua belas tahun, dan menghabiskan seratus yuan untuk kehilangan keperawananmu hingga usia empat puluh penjaga rumah bordil berusia satu tahun ketika kamu berusia enam belas tahun. Kamu bahkan mengatakan kepada dewa binatang ini bahwa kamu masih perawan. Little Ball memandang tuan rumah bermata empat itu dengan jijik. Jika kamu tidak pergi sekarang, tetaplah di sini. Jika anak klan kuno itu disegel terlalu lama, fondasinya akan hancur. Feng Hao mengerutkan kening sambil menatap bola kecil. Dia lebih mengagumi kejeniusan klan kuno, Jin Xin, jadi dia tidak ingin kejeniusan seperti itu dihancurkan di tangannya. Bola kecil memutar matanya dan mengangguk. Baiklah, kamu dan hitam kecil duluan. Aku akan mengikuti di belakang. Jangan khawatir, dimanapun kamu berada, dewa binatang ini akan dapat menemukanmu di ujung bumi hanya dengan mengendus. Feng Hao tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke huasan bersama Little Black dulu. Ingat, jangan membuat masalah bagiku, kalau tidak saat aku menemukan jalan kembali, kamu akan menjadi orang pertama yang terlempar kembali. Kami adalah mitra lama, dan kamu masih tidak percaya padaku. Kata bola kecil, merasa bersalah. Feng Hao memutar matanya dan menepuk tanduk naga Little Black, yang terakhir meraung, dan tubuhnya menghilang ke dalam awan. Tak jauh dari situ, di kedalaman awan, Jin Xin yang terkurung oleh cahaya kemasan, sedang meminta bantuan kepada pesawat penumpang yang hendak terbang melewatinya. Bu, lihat, ada kakak laki-laki di awan yang melambai ke pesawat kita. Di dalam pesawat penumpang, seorang gadis kecil melihat Jin Xin dan berkata dengan polos. Di samping gadis kecil itu, ibunya melihat keluar jendela. Secara kebetulan, awan menghalangi pandangan Jin Xin. Dia terkekeh dan berkata, Konyol, tidak ada seorang pun di sana. Anak-anak harus mengatakan yang sebenarnya. Bu, itu benar. Gadis kecil itu cemberut. Dia marah karena ibunya tidak mempercayainya. Ketika dia melihat lokasi Jin Xin lagi, mata kecilnya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Bu, aku melihat naga hitam dari film pertempuran para dewa kuno, dan Kaisar Kuning Suanyuan itu. Mereka pergi ke awan untuk mencari kakak laki-lakinya. Naga hitam, Kaisar Kuning Suanyuan. Astaga, film zaman sekarang sungguh menyesatkan. Box ofisnya sangat tinggi, saya bertanya-tanya berapa banyak anak muda yang akan terpengaruh. Wanita muda itu bergumam sambil tanpa sadar melihat ke luar jendela. Lalu, dia melihat pemandangan yang menggulingkan seluruh dunianya. Dia melihat naga hitam, dia melihat Feng Hao, dan dia melihat kakak laki-laki di mata gadis itu. Ah! Wanita muda itu merasa kepalanya mati rasa. Tidak dapat bereaksi, dia menjerit dan pingsan karena ketakutan. Wu, 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 wu. Tiba-tiba, alarm berbunyi di kabin pesawat. Kemudian, pesawat mulai bergetar hebat. Cuaca di luar tiba-tiba menjadi gelap, disertai petir dan hujan lebat. Penumpang yang terhormat, pesawat menghadapi turbulensi dan petir di ketinggian. Kapten menerbangkan pesawat dengan kecepatan penuh, meninggalkan awan. Mohon jangan panik dan kenakan alat bantu pernafasan Anda. Kami akan segera keluar dari bahaya. Suara pramugari datang dari radio, tapi suaranya juga dipenuhi ketakutan. Jelas situasinya tidak sederhana. Kemudian, masker oksigen otomatis keluar dari kursi penumpang. Wajah semua penumpang pucat karena ketakutan. Untungnya pramugari cukup berani memberikan pelajaran kepada penumpang. Namun tiba-tiba, seluruh pesawat seolah terputus aliran listriknya dan terjatuh ke samping. Perasaan tidak berbobot memenuhi hati setiap orang. Bu, bangun. Suanyuan, naga hitam kecil, datang dan selamatkan kami. Gadis kecil itu juga ketakutan. Dia menggedor jendela pesawat dan berteriak. Tapi, bagaimana suaranya bisa terdengar? Sebaliknya, tangisannya membuat hati semua orang berdebar-debar. Mereka tahu bahwa pesawat itu akan jatuh, dan mereka mungkin akan segera mati. Feng Hao, ada yang tidak beres dengan pesawat itu. Salah satu sayapnya terbakar, sepertinya tersambar petir. Suara Little Black terdengar langsung di benak Feng Hao. Ekspresi Feng Hao membeku. Ia berbalik dan kaget melihat pesawat China Airlines yang sudah kehilangan kendali dan jatuh. Samar-samar, telinganya bergerak-gerak saat mendengar seseorang memanggil Suanyuan dan naga hitam kecil dari pesawat. Bawa Jin Xin ke Gunung Hua. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu aku di Gunung Hua. Feng Hao berkata dengan cemas. Tanpa pikir panjang, dia melebarkan sayap Vermillion Bert miliknya dan berlari menuju pesawat yang jatuh. Matanya dipenuhi kecemasan. Jauh dilubuk hatinya, dia mencintai orang China yang memiliki warna kulit yang sama dengannya. Jin Xin, yang dipenjara oleh Little Black, menatap punggung Feng Hao dalam-dalam. Jauh di dalam matanya, ada sedikit kejutan. Jauh di dalam latihan. Terima kasih.